Kesedihan Keluarga Ruan Siapa yang berani membunuh anggota keluarga Saoyanku? Siapa yang membunuh saudara keduaku, Saoyanku? Energi mengerikan menyembur keluar dari tubuh Saoyankinglin dan tanah di lapangan latihan seni bela diri retak terbuka. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah dan menutupi seluruh lapangan latihan seni bela diri. Para murid keluarga Ruan yang berdiri di lapangan latihan seni bela diri semuanya mundur ke tepi lapangan latihan seni bela diri. Kekuatan yang sangat menakutkan Para murid keluarga Ruan yang mundur ke tepi lapangan latihan seni bela diri semuanya terkejut. Saoyankinglin ini terlalu menakutkan. Hanya auranya saja yang memiliki kekuatan mengerikan. Itu terlalu menakutkan. Ruan Xuanfeng dan Ruan Lingyu mundur ke tepi lapangan latihan seni bela diri. Matanya sangat suram dan hatinya tenggelam ke dasar. Saoyankinglin ini datang secara kebetulan. Dia sebenarnya datang setelah Xuawan pergi. Keluarga Ruan tidak akan bisa membersihkan nama mereka bahkan jika mereka melompat ke Sungai Kuning. Tatapan dingin terfokus pada Ruan Xuanfeng menyebabkan dia menggigil tak terkendali. Ruan Xuanfeng mengangkat kepalanya sedikit dan langsung menatap mata merah Saoyankinglin. Dia sedikit bingung. Ledakan. Saoyankinglin menghentakkan kakinya ke tanah dan kekuatan mengerikan menyebar, menyebabkan tanah retak. Kemudian, dia langsung muncul di depan Ruan Xuanfeng dan dengan dingin berkata, Kepala keluarga Ruan, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan muda Qinglin, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Ruan kami. Kakak kedua muda dan yang lainnya tidak dibunuh oleh keluarga Ruan kami. Mereka dibunuh oleh seorang pemuda bernama Xuawan. Bahkan jika keluarga Ruan kita punya nyali, kita tidak punya kekuatan. Kata Ruan Xuanfeng dengan sungguh-sungguh. Saoyankinglin menyipitkan matanya dan menatap lengan kanan Ruan Xuanfeng yang terputus. Dia dengan ringan berkata, lengan kananmu juga dipotong oleh Xuawan. Ya, Xuawan itu sangat kuat. Penatua keluarga Ruan kami, Leng Feng, juga dibunuh olehnya. Bahkan aku bukan tandingannya dan kehilangan lengan. Ruan Xuanfeng buru-buru menjelaskan dengan secerca harapan di matanya. Dia tahu jika dia mengungkapkan segalanya tentang Xuawan, mungkin Saoyankinglin tidak akan menyalahkan keluarga Ruan. Hmm, Xuawan itu lebih muda dariku, tapi dia bisa memotong lenganmu. Saoyankinglin menyipitkan matanya dan merasa sedikit terkejut. Karena Xuawan mampu memotong lengan Ruan Xuanfeng, kekuatannya seharusnya sebanding dengan para jenius didaftar Dewa Api. Namun, dia belum pernah mendengar tentang orang ini. Budidaya Ruan Xuanfeng telah mencapai tahap awal Alam Kaisar Sembilan Roda Tertinggi. Meskipun dia tidak sebaik Saoyankinglin, kemampuan memotong lengan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang jenius biasa. Apa latar belakang Xuawan? Saoyankinglin bertanya. Masalah ini menyangkut hidup dan mati klan Ruan, jadi Ruan Xuanfeng tentu saja tidak berani untuk tidak menjawab secara detail. Karena itu, dia menceritakan bagaimana Ruan Lingyu menyelamatkan Xuawan hingga Xuawan tiba di kota Yan untuk mengeluarkan ki dingin dari tubuh Ruan Lingyu. Semakin banyak Saoyankinglin mendengarkan, semakin dingin matanya. Dia berkata dengan dingin, menurut apa yang kamu katakan, Xuawan bukan dari kota Yan dan asal-usulnya tidak diketahui. Namun, orang ini diselamatkan oleh seseorang dari klan Ruan Anda, dan saudara laki-laki kedua saya serta yang lainnya dibunuh oleh Xuawan. Apakah Anda masih mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan klan Ruan Anda? Mata Ruan Xuanfeng membeku saat mendengar ini. Dia diam-diam mengutup dirinya sendiri karena bodoh. Xuawanlah yang membunuh Saoyanku dan yang lainnya, tapi Xuawan diselamatkan oleh seseorang dari klan Ruan. Omong-omong, kematian Saoyanku dan yang lainnya terkait dengan klan Ruan. Menurut apa yang Anda katakan, Xuawan dan Nona Ruan memiliki hubungan yang baik, jadi Nona Ruan pasti tahu di mana Xuawan berada, bukan? Saat dia berbicara, Saoyanku maju selangkah dan bergegas menuju Ruan Lingyu. Energi mengerikan melonjak dan membentuk siklon yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Tuan Muda Kinglin, masalah ini tidak ada hubungannya dengan putriku. Mata Ruan Xuanfeng menyipit. Dia mengambil satu langkah ke depan dan memblokir di depan Ruan Lingyu. Telapak tangan kirinya memancarkan energi yang menakutkan, ingin memblokir Saoyanku sepenuhnya. Minggir. Aura Saoyanku bagaikan pelangi. Dia meraung dan juga menyerang dengan telapak tangannya, yang bertabrakan dengan telapak tangan kiri Ruan Xuanfeng. Seketika, badai mengerikan melanda keduanya. Ruan Xuanfeng langsung memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur, jatuh ke tanah puluhan meter jauhnya. Menguasai. Begitu Ruan Xuanfeng jatuh ke tanah, para murid klan Ruan berkumpul di sekitar Ruan Xuanfeng dan menatap Saoyanku. Saat ini, Saoyanku telah tiba di depan Ruan Lingyu. Dia mengepalkan tangan kanannya dan membentuk pedang dengan tangan kirinya, menunjuk ke perut bagian bawah Ruan Lingyu. Energi hijau memasuki dantian Ruan Lingyu. Setelah beberapa saat, wajah Saoyanku berubah sedikit jelek. Dia berbisik, itu benar-benar diusir. Larva parasit es jiwa gelap yang berumur 10.000 tahun juga dibunuh oleh orang itu. Bajingan ini. Saoyanku tahu bahwa larva parasit es jiwa gelap yang berumur 10.000 tahun akan keluar dari kepompongnya dan berubah menjadi kupu-kupu di tubuh Ruan Lingyu. Sekarang, karena Zua Wen, dia tidak hanya tidak mendapatkan kupu-kupu itu, tetapi dia juga kehilangan larva parasit es jiwa gelap yang berumur 10.000 tahun. Belum lagi kupu-kupu, larva parasit es jiwa gelap yang berumur 10.000 tahun juga merupakan harta yang sangat berharga. Itu adalah sesuatu yang ayahnya, Saoyanku, temukan secara kebetulan di kedalaman Laut Utara. Sekarang, benda itu telah diambil oleh Zua Wen. Bagaimana mungkin Saoyanku Ling tidak marah? Ruan Lingyu tidak memiliki kultivasi, jadi wajar saja, dia tidak bisa lepas dari kendali Saoyanku Ling. Namun, dia telah mendengar semua yang dikatakan Saoyanku Ling tadi. Larva parasit es jiwa gelap berumur 10.000 tahun itu benar-benar ditanam di tubuhku oleh klan Saoyanku. Kata Ruan Lingyu dengan agak marah. Saoyanku Ling mendengus dingin dan bertanya pada Ruan Lingyu dengan acuh-ta'acuh, katakan padaku, di mana Zua Wen? Orang ini tidak hanya membunuh murid klan Saoyanku saya, tetapi dia juga mengeluarkan larva parasit es jiwa gelap berusia 10.000 tahun dari tubuh Anda tanpa izin. Orang ini pantas mati. Perkataan Saoyanku Ling tidak diragukan lagi mengakui bahwa larva parasit es jiwa gelap yang berumur 10.000 tahun memang ditanam oleh klan Saoyanku miliknya. Sekarang larva parasit es jiwa gelap yang berumur 10.000 tahun telah diambil, Saoyanku Ling tidak perlu menyembunyikannya. Ruan Xuanfeng dan yang lainnya juga mendengar kata-kata Saoyanku Ling dan semuanya terkejut. Mereka sekarang mengerti bahwa perkataan Zua Wen semuanya benar. Larva parasit es jiwa gelap berumur 10.000 tahun memang ditanam oleh klan Saoyanku Ling. Terlebih lagi, Saoyanku datang untuk melamar dengan niat buruk. Memikirkan hal ini, sudut mulut Ruan Xuanfeng bergerak-gerak. Dia tidak menyangka klan Saoyanku memiliki niat buruk terhadap Ruan Lingyu sejak awal. Sebagai ayahnya, dia sebenarnya ingin mendorong Ruan Lingyu ke dalam lubang api. Yang lebih menggelikan lagi adalah dia bahkan curiga bahwa Zua Wen, yang dengan tulus membantu Ruan Lingyu, memiliki niat buruk. Selain itu, Ruan Xuanfeng membantu Saoyanku yang jahat untuk menghadapi Zua Wen dan mengusir seseorang yang dengan tulus ingin membantu klan Ruan. Sekarang setelah Ruan Xuanfeng memikirkannya, dia merasakan betapa bodohnya dia saat itu. Karena Zua Wen sangat kuat, maka guru surgawi alis putih, yang mengikuti Zua Wen seperti pengawal, mungkin juga tidak terlalu buruk. Jika mereka memperlakukan Zua Wen dengan baik saat itu, mungkin Zua Wen bisa membantu klan Ruan karena Ruan Lingyu menyelamatkan nyawanya. Namun, tidak ada gunanya menyesal sekarang. Ruan Xuanfeng tahu bahwa semua kesalahan telah dilakukan dan tidak dapat diperbaiki lagi. Katakan padaku di mana Zua Wen berada. Saoyanku mengangkat Ruan Lingyu dengan tangan kanannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Di sisi lain, wajah Ruan Lingyu sangat merah karena dibesarkan oleh Saoyanku dan dia hampir pingsan. Namun, dia menatap Saoyanku tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ruan Xuanfeng dan murid klan Ruan lainnya menatap dengan marah ke arah Saoyanku. Ruan Lingyu sangat populer di klan Ruan dan bahkan menjadi dewi di hati banyak murid klan Ruan. Namun, dewi mereka diperlakukan dengan kasar oleh Saoyanku. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Kalian sekelompok sampah berani menatapku seperti itu. Anda sedang mendekati kematian. Saoyanku melambaikan tangannya yang lain dan mengeluarkan energi asal. Murid klan Ruan yang berdiri di depan langsung meledak menjadi awan kabut darah di bawah kekuatan telapak tangan. Nona Ruan, kesabaran saya sangat terbatas. Mulai sekarang, saya akan membunuh murid klan Ruan setiap sepuluh napas sampai Anda memberitahu saya di mana Zua Wen berada. Saat dia berbicara, Saoyanku menurunkan Ruan Lingyu dan tatapan dinginnya terfokus pada murid klan Ruan di sisi lapangan seni bela diri. Wajah cantik Ruan Lingyu muram. Dia bahkan tidak tahu di mana Zua Wen berada. Bahkan jika dia tahu, dengan karakter Ruan Lingyu, kecil kemungkinannya dia akan mengkhianati Zua Wen dan memberitahunya di mana dia berada. Sepuluh napas telah berlalu. Nona Ruan, apakah kamu masih tidak mau memberitahuku? Saoyanku menatap Ruan Lingyu dengan acuh tak acuh dan melihat wajah cantiknya pucat dan giginya terkatup rapat. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia mendengus dingin dan menginjak kakinya, tiba di samping murid klan Ruan. Tangan kanannya membentuk cakar dan dia mengeluarkan energi asal. Murid klan Ruan bahkan tidak punya waktu untuk bersuara dan meledak menjadi awan kabut darah. Saoyanku, jangan melangkah terlalu jauh. Ruan Lingyu sangat marah hingga tubuh halusnya bergetar. Saoyanku ini terlalu sombong dan kejam. Jika dia tidak memberitahunya di mana Zua Wen berada, dia sebenarnya berencana untuk membunuh semua murid klan Ruan satu per satu. Masih tidak berbicara. Baiklah, yang berikutnya. Saoyanku menginjak kakinya dan tiba di depan murid klan Ruan lainnya. Murid klan Ruan ingin melawan, tapi sayangnya, dia bukan tandingan Saoyanku. Dia dibunuh oleh Saoyanku dengan satu serangan telapak tangan dan berubah menjadi awan kabut darah. Orang lain tewas di tangan Saoyanku. Saoyanku tanpa ekspresi seolah-olah dia baru saja membunuh seekor semut dan tidak mempedulikannya sama sekali. Para murid klan Ruan mengepalkan tangan mereka dan pembuluh darah didahi mereka muncul. Mereka marah tetapi tidak berani berkata apa-apa. Meskipun mereka melihat teman mereka dibunuh oleh Saoyanku, hati mereka lebih takut. Saoyanku adalah jenius luar biasa dari klan Saoyanku. Bahkan pemimpin klan Ruan dikalahkan olehnya dalam satu gerakan. Bagaimana mereka bisa menjadi pasangan yang cocok untuknya? Serangkaian jeritan bergema. Pada saat ini, klan Ruan sepertinya telah berubah menjadi neraka Asura. Jeritan itu membubung ke langit dan menarik perhatian banyak prajurit di luar klan Ruan. Astaga! Astaga! Satu demi satu sosok memasuki atap klan Ruan dan fokus pada arena seni bela diri. Lalu, terdengar suara orang menghirup udara dingin. Pada saat ini, arena seni bela diri klan Ruan telah berubah menjadi pertumpahan darah. Ada mayat tergeletak di tanah dengan darah mengalir keluar. Beberapa prajurit bermata tajam bahkan memperhatikan bahwa ada orang-orang dari klan Saoyanku di antara mayat-mayat itu. Terlebih lagi, putra kedua klan Saoyanku, ada di antara mereka. 922 Bilah petir ungu Ah! Ah! Jeritan kesakitan bisa terdengar. Segera, para prajurit yang berkumpul di sekitar klan Ruan terkejut melihat seorang pemuda dengan kejam membantai murid klan Ruan di bidang pelatihan. Terlebih lagi, setiap kali orang ini berjalan melewati seseorang, dia akan menoleh untuk melihat ke arah Ruan Lingyu, seolah dia sedang menanyainya. Bukankah itu Saoyanku Saoyanku dari keluarga bangsawan Saoyanku meninggal di lapangan latihan seni bela diri keluarga Ruan. Dia harus berada di sini untuk membalas dendam. Melihat metode kejam Saoyanku, para prajurit di sekitarnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang salah dengan keluarga Ruan. Mereka justru berani memprovokasi keluarga Saoyanku. Bukankah ini hanya mencari kematian? Mereka mendekati kematian. Namun, saat pertanyaan Saoyanku semakin keras, para prajurit juga mendengar nama Zuawen. Dari pertanyaan Saoyanku, tampaknya pemuda bernama Zuawen adalah penggagasnya. Saat ini, lapangan latihan seni bela diri dipenuhi dengan mayat. Sepertiga murid keluarga Ruan telah dibunuh oleh Saoyanku, darah segar mewarnai tanah dingin menjadi merah. Saoyanku, cukup, apakah kamu ingin membunuh semua murid keluarga Ruan? Mata Ruan Suanfeng memerah saat dia berteriak dengan marah. Para murid keluarga Ruan di lapangan latihan seni bela diri adalah harapan masa depan keluarga Ruan. Sekarang, sepertiga dari mereka terbunuh di depan mata mereka. Bagaimana Ruan Suanfeng bisa mentolerir ini? Apakah aku bilang kamu bisa bicara? Keluarga kecil seperti keluarga Anda hanyalah semut bagi keluarga aristokrat Saoyanku. Keluarga bangsawan Saoyanku dapat menghancurkan keluarga Ruan Anda dengan jentikan jari. Sekarang, kamu berani menggonggong di depanku. Anda sedang mendekati kematian. Saoyanku, Saoyanku, dia menginjak kakinya dan langsung muncul di depan Ruan Suanfeng. Dia melambaikan tangan kanannya dan energi asal menyembur keluar, mengembunkan angin astral yang tak ada habisnya dan meledakannya ke arah Ruan Suanfeng. Ekspresi Ruan Suanfeng sedikit berubah. Dia mengabaikan luka di tubuhnya dan mengangkat kedua tangannya. Aura api yang berkobar menyebar dan dua matahari besar yang terik muncul di atas kepalanya. Ledakan. Kedua matahari yang terik itu terbit hingga titik tertinggi dan berubah menjadi matahari terbenam. Target mereka adalah Saoyanku. Huff. Terik kecil. Mata Saoyanku dipenuhi dengan rasa jijik saat dia melihat dua matahari yang terik terbang di atasnya. Kemudian, dia membalik tangan kanannya dan helayan petir ungu keluar dari telapak tangannya. Mereka berubah menjadi pedang ungu yang panjangnya lebih dari tiga meter. Pisau petir ungu, hancurkan untukku. Teriak Saoyanku. Dia membuang pedangnya yang ditutupi dengan petir ungu. Petir ungu tak berujung memenuhi langit. Seolah-olah Guntur Suan yang menakutkan telah turun dari sembilan surga, menutupi seluruh langit. Yang paling. Ketika pedang petir ungu mendarat di dua matahari yang terik, seluruh ruangan menjadi sunyi. Setelah lama terdiam, terdengar suara retakan yang tajam. Ruan Suan Feng terkejut saat mengetahui bahwa kedua mataharinya yang terik telah benar-benar runtuh di bawah serangan pedang lebar petir ungu. Po Chi. Ruan Suan Feng memuntahkan seteguk darah dan mundur berulang kali. Pada saat yang sama, Saoyanku Lin telah tiba sebelum Ruan Suan Feng. Tinju kanannya meledak dan menghantam dada Ruan Suan Feng. Di bawah kekuatan yang luar biasa, Ruan Suan Feng terlempar dan bertabrakan dengan pilar kayu. Bang. Pilar kayu yang membutuhkan dua orang untuk memeluknya telah patah. Ruan Suan Feng berjuang untuk bangkit dari reruntuhan pilar kayu. Dia memuntahkan seteguk darah lagi. Seluruh tubuhnya gemetar dan dia tidak dapat berdiri dengan mantap. Dia berlutut dan menatap Saoyanku Lin dengan ngeri. Setengah langkah ke alam Suan Zun. Anda sudah menerobos. Ruan Suan Feng bertanya dengan suara rendah. Saoyanku Lin menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia mengangkat dagunya dan berkata dengan nada merendahkan, Ya, saya mencoba menerobos ke alam Suan Zun sebulan yang lalu. Meskipun saya gagal, kultivasi saya telah mencapai setengah langkah ke alam Suan Zun. Keluarga Ruanmu terlalu lemah. Aku sendiri yang bisa membantai seluruh keluarga Ruanmu. Saoyanku Lin memandang Ruan Lingyu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Nona Ruan. Apakah kamu masih tidak mau memberitahuku? Saya telah membunuh sepertiga murid keluarga Ruan Anda. Atau apakah menurut Anda saya belum cukup membunuh dan perlu membunuh lebih banyak orang sebelum Anda bersedia mengatakan yang sebenarnya. Tubuh halus Ruan Lingyu bergetar. Dia menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan suara serak, Saoyanku Lin, sudah cukup. Sejujurnya, saya tidak tahu di mana Tuan Muda Zuo berada. Kami terpisah darinya di hutan lebat. Bahkan jika kamu membunuh semua orang di keluarga Ruanku, aku tidak akan tahu. Saoyanku Lin memandang Ruan Lingyu. Dia tidak terlihat berbohong. Dia menganggup dan berkata, Sepertinya Nona Ruan tidak berbohong. Kalau begitu, keluarga Ruan Anda tidak ada nilainya. Hancurkan saja. Tubuh Saoyanku Lin memancarkan energi yang kuat dan menakutkan. Dia berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju murid keluarga Ruan lainnya di lapangan latihan seni bela diri. Tangisan menyedihkan terus bergema di lapangan latihan bela diri. Saoyanku Lin tidak menahan diri sama sekali. Dengan satu serangan telapak tangan, beberapa orang tewas. Darah berceceran, dan bau darah yang menyengat meresap ke sekeliling lapangan latihan bela diri. Sangat kejam. Melihat metode Saoyanku Lin, para kultifator yang menonton dari jauh merasakan hawa dingin di hati mereka. Metode Saoyanku Lin kejam dan tanpa ampun. Orang ini tidak mudah tersinggung. Sekali tersinggung, akan terjadi balas dendam yang menghancurkan, seperti halnya keluarga Ruan. Setelah beberapa saat, teriakan di lapangan latihan seni bela diri akhirnya berhenti. Murid keluarga Ruan telah dibunuh sepenuhnya oleh Saoyanku Lin. Darah mewarnai lapangan latihan seni bela diri menjadi merah dan bau darah yang menyengat sangat menyengat. Ruan Suan Feng berlutut di tanah. Wajahnya sangat pucat. Keluarga Ruannya telah selesai sepenuhnya. Murid keluarga Ruan yang membawa harapan generasi penerus keluarga Ruan semuanya dibunuh oleh Saoyanku Lin. Mungkin keluarga Ruan hanya menderita kerugian besar ketika Leng Feng meninggal. Namun, sekarang semua murid keluarga Ruan terbunuh, keluarga Ruan tidak punya harapan. Tidak ada harapan bagi mereka untuk bangkit kembali. Perlahan berdiri, Saoyanku Lin menatap Ruan Lingyu yang tidak jauh darinya. Melihat mata pria itu yang tak bernyawa dan tidak mengucapkan sepatah katapun, dia tahu bahwa Ruan Lingyu mungkin tidak mengetahui keberadaan Zua Wen. Meskipun kamu tidak tahu keberadaan Zua Wen, kamu menyelamatkan Zua Wen. Aku tidak percaya Zua Wen akan mengabaikanmu ketika dia tahu kamu ada di tanganku. Saat dia berbicara, Saoyanku Lin maju selangkah dan tiba di depan Ruan Lingyu. Dengan lambayan tangan kanannya, dia mengangkatnya dan terbang ke langit. Zua Wen, keluarlah dari sini. Ruan Lingyu ada di tanganku sekarang. Jika Anda tidak ingin dia mati, pergilah ke sini sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membunuh kecantikan ini di udara. Suara Saoyanku Lin bagaikan guntur dari surga ke-9. Itu berguling di udara dan memenuhi seluruh langit. Dalam sekejap, semua praktisi di kota Yan mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Keheranan memenuhi mata mereka saat melihat Saoyanku Lin dan Ruan Lingyu melayang di udara. Bukankah itu Saoyanku Lin dari keluarga Saoyanku Lin? Yang ada di tangannya sepertinya adalah Ruan Lingyu dari keluarga Ruan. Siapa Zua Wen? Mengapa Saoyanku Lin mengancam akan mencari Zua Wen? Suara Saoyanku Lin tidak lembut dan semua praktisi di kota Yan mendengarnya dengan jelas. Kegaduhan terjadi di kota Yan. Mereka semua mendiskusikan siapa sebenarnya Zua Wen sehingga Saoyanku Lin memanggilnya dengan namanya. Oh, Zua Wen. Saoyanku Lin sebenarnya sedang mencari Zua Wen. Saya akan pergi ke sana dan melihatnya. Di sudut terpencil kota Yan, sosok yang diselimuti kabut hitam perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya tertuju pada Saoyanku Lin, yang berada jauh di langit. Dengan tawa yang kejam, dia berubah menjadi bayangan hitam dan terbang. Di restoran lain di kota Yan, sekelompok murid Clear Void Valley berjubah hijau dan putih berkumpul di sekitar Zui King Feng saat mereka minum dan mengobrol dengan riang. Suara Saoyanku Lin terdengar pada saat ini, menyebabkan ekspresi para murid Clear Void Valley menjadi kaku. Pandangan mereka terfokus pada Saoyanku Lin di langit jauh. Apa yang sedang dilakukan Saoyanku Lin ini? Dan siapa Zua Wen itu? Mengapa orang ini meminta Zua Wen keluar? Murid Clear Void Valley lainnya yang tidak mengetahui kebenaran semuanya mengungkapkan ekspresi bingung. Mereka jelas tidak mengenal Zua Wen yang dibicarakan Saoyanku Lin. Bagaimanapun, Saoyanku Lin dianggap sebagai tokoh berpengaruh di kota Yan. Secara umum, pihak lain yang menantangnya juga harus menjadi tokoh berpengaruh di kota Yan. Namun, nama Zua Wen sangat asing sehingga mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dikelilingi oleh banyak murid, ekspresi Zui King Feng sedikit berubah. Nama Zua Wen mungkin asing bagi orang lain, tetapi dia terlalu mengenalnya. Itu sangat familiar hingga membuatnya mengertakkan gigi. Terakhir kali, dia berada dalam keadaan yang sangat menyesal oleh Zua Wen itu dan kehilangan banyak muka di depan juniornya. Junior, saya masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Zui King Feng menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada murid-murid lain di meja. Dengan lambayan lengan bajunya, dia berubah menjadi embusan angin dan menghilang dari restoran. Hal ini menyebabkan murid-murid lainnya saling memandang dengan bingung. Mereka semua agak bingung. Di jalan yang luas, Zua Wen berjalan perlahan, pandangannya menyapu kios-kios di sekitarnya. Penguasa surgawi alis putih diam-diam mengikuti di samping Zua Wen. Ekspresinya muram dan tegas, seperti pengawal yang setia, dia tidak meninggalkan sisi Zua Wen. Zua Wen, pergi dari sini. Ruan Lingyu sekarang ada di tanganku. Jika kamu tidak ingin dia mati, keluarlah dari sini sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membunuh kecantikan ini di udara. Kata-kata Saoyan King Lin terngiang-ngiang di telinga Zua Wen. Kemudian, pupil Zua Wen sedikit menyusut. Dia menoleh sedikit dan segera melihat seorang pemuda berdiri dengan bangga di kehampaan di kejauhan. Di tangan pemuda itu ada seorang wanita yang terus berjuang. Wanita ini adalah Ruan Lingyu dari klan Ruan. Orang ini sedang mendekati kematian. Mata Zua Wen memancarkan niat membunuh yang besar. Kemudian, Zua Wen menghentakkan kakinya dan menghilang di tempat. Pada saat ini, Saoyan King Lin sedang melayang di udara dengan Ruan Lingyu di tangan kanannya. Melihat Zua Wen belum muncul, niat membunuh di matanya semakin kuat. Dia mencibir pada Ruan Lingyu dan berkata, Zua Wen itu tidak setia seperti yang kamu katakan. Aku sudah mengancam akan membunuhmu, tapi bajingan itu tidak muncul sama sekali. Aku khawatir dia takut. Kalau begitu, kamu sama sekali tidak berguna. Kamu bisa mati sekarang. 923 Suara mendesing. Lampu merah darah menembus udara. Saoyan King Lin, yang awalnya mengincar dadar Ruan Lingyu, merasakan cahaya merah darah. Matanya menyipit saat dia mengubah arah telapak tangannya. Dia meludahkan Yuan Power dan meledakannya ke arah lampu merah darah. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar saat angin kencang menyapu antara lampu merah darah dan Saoyan King Lin. Ekspresi Saoyan King Lin sedikit berubah saat dia menyadari bahwa kekuatan lampu merah darah sangat menakutkan. Dengan raungan marah, Saoyan King Lin menekan tangan kanannya ke bawah. Gelombang Yuan Power yang mengerikan melonjak dan bertabrakan dengan cahaya merah darah di telapak tangannya. Kemudian, lampu merah darah langsung meledak. Dia juga dipaksa mundur oleh kekuatan rebound. Tangan kirinya, yang semula memegang Ruan Lingyu, mengendur. Ruan Lingyu berteriak ketakutan saat dia jatuh dari langit. Namun, sesosok petir melintas melewati tubuh Ruan Lingyu seperti kilat dan memeluk pinggangnya. Dengan lompatan, sosok itu melintas ke atap sebuah rumah ubin. Tuan Muda Zuo, mengapa kamu di sini? Itulah jenius nomor satu di keluarga Saoyan, Saoyan King Lin. Sebaiknya kamu tinggalkan tempat ini. Jika tidak, Anda akan mendapat masalah. Ruan Lingyu pun melihat wajah sebenarnya dari sosok yang memeluk pinggangnya. Itu adalah Zuo Wen, yang awalnya meninggalkan keluarga Ruan. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, tapi segera setelah itu, dia berbicara dengan sedikit khawatir. Melihat kekhawatiran pertama Ruan Lingyu adalah keselamatannya, wajah Zuo Wen menunjukkan sedikit senyuman lembut. Dia tersenyum tipis dan berkata, Jangan khawatir. Saoyan King Lin ini masih bukan tandinganku. Melihat pemuda yang jernih dan percaya diri di depannya, Ruan Lingyu mau tidak mau menjadi sedikit terkejut. Kemudian, dia menyadari bahwa Zuo Wen sedang memeluk pinggangnya. Pipi Ruan Lingyu langsung memerah seperti apel merah cerah. Tuan muda Zuo, bisakah kamu menurunkanku sekarang? Ruan Lingyu berkata dengan lembut. Eh, maaf, aku akan menurunkanmu sekarang. Zuo Wen sedikit malu. Dia buru-buru menurunkan Ruan Lingyu dan menyentuh hidungnya, tidak tahu harus berkata apa. Apakah kalian berdua sudah selesai memamerkan cintamu? Jika kamu sudah selesai pamer, aku akan mengirimmu ke Yellow Springs. Kata sebuah suara dingin, Saoyan King Lin menekan dengan tangan kanannya. Yuan Li yang menakutkan mengembun menjadi telapak tangan seperti gunung dan terbang menuju Zuo Wen dan Ruan Lingyu. Mata Zuo Wen menyipit saat kekuatan mental yang menakutkan melonjak. Formasi pedang tanpa batas besar mengikuti kekuatan mental dan menutupi tubuhnya, membentuk dinding yang tidak bisa ditembus di depannya. Gemuruh. Telapak tangan besar yang terbuat dari energi unsur hancur, menyebabkan benteng besi bergetar hebat. Namun, pertahanannya tidak berhasil ditembus. Nona Lingyu, Anda harus meninggalkan tempat ini dulu. Jika dampak pertempuran menyebar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah memblokir telapak tangan energi asal Saoyan King Lin, tatapan Zuo Wen setenang air saat dia berbicara dengan lembut kepada Ruan Lingyu di sampingnya. Ya, Tuan Muda Zuo, Anda harus berhati-hati. Ruan Lingyu menganggup dengan patuh. Dia baru saja melihat kekuatan Zuo Wen di bidang latihan. Dia tahu bahwa tidak mudah bagi Saoyan King Lin untuk membunuh Zuo Wen. Saat dia berbicara, Ruan Lingyu melompat kembali ke lapangan pelatihan klan Ruan di bawah perlindungan Yuan Li Zuo Wen. Lingyu, apa kamu baik-baik saja? Ruan Zuan Feng bergegas ke sisi Ruan Lingyu dan bertanya dengan rasa bersalah. Ruan Lingyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ayah, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Ruan Zuan Feng memeriksa meridian di tubuh Ruan Lingyu. Setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Kemudian, dia menatap punggung Zuo Wen dengan tatapan yang rumit. Sebelumnya, klan Ruan telah mengincar Zuo Wen, menyebabkan Zuo Wen meninggalkan klan Ruan karena marah. Namun, Zuo Wen tidak peduli dengan masa lalu dan datang untuk menyelamatkan Ruan Lingyu. Klan Ruan membalas kebaikan dengan permusuhan, sementara Zuo Wen membalas kebaikan dengan kebaikan. Memikirkan hal ini, Ruan Zuan Feng merasa sangat bersalah. Hmm, energi mental. Sepertinya kekuatanmu tidak buruk. Anda sebenarnya dapat memblokir serangan biasa saya. Sao Yan King Lin berdiri di udara dan menatap Zuo Wen. Meskipun dia terkejut karena Zuo Wen mampu memblokir serangannya, dia masih dipenuhi dengan kesombongan. Mata Zuo Wen menyipit. Bukankah Sao Yan King Lin ini terlalu mementingkan dirinya sendiri? Apakah menurutnya Zuo Wen luar biasa karena mampu memblokir serangan biasa? Atau apakah Sao Yan King Lin berpikir bahwa Zuo Wen hanya bisa memblokir serangan biasa? Jika Sao Yan King Lin menggunakan kekuatan penuhnya, Zuo Wen tidak akan menjadi tandingannya. Sekarang aku sudah menggunakan setengah dari kekuatanku, aku tidak tahu apakah kamu masih bisa memblokirnya seperti sebelumnya. Jika tidak bisa, lebih baik kamu mati. Wajah Sao Yan King Lin masih dipenuhi arogansi. Seolah-olah dia sangat menghargai Zuo Wen dengan menggunakan setengah dari kekuatannya. Bodoh! Kata Zuo Wen dengan dingin. Wajah Sao Yan King Lin menegang. Dia menatap Zuo Wen dan berkata, Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu berani mengatakannya lagi? Aku bilang kamu idiot. Apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Kata Zuo Wen keras. Ledakan. Ki yang kuat melonjak. Sao Yan King Lin gemetar karena marah. Dia menatap Zuo Wen dengan dingin dan berkata, Bagus, bagus, bagus. Anda punya nyali. Beraninya kamu memprovokasi saya. Namun konsekuensinya sangat serius. Sekarang, aku akan menggunakan kekuatan penuhku untuk membunuhmu. Ki yang menakutkan. Sao Yan King Lin jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia sudah setengah langkah menuju alam Suansun. Dia maju begitu cepat. Dia sudah setengah langkah ke alam Suansun. Apakah itu berarti Sao Yan King Lin akan segera maju ke alam Suansun? Merasakan aura kuat yang terpancar dari Sao Yan King Lin, banyak seniman bela diri yang menyaksikan di kota api terkejut. Di kota api, hanya lima jenius iblis yang bisa mencapai alam kemuliaan mistik. Karena Sao Yan King Lin bisa mencapai alam kemuliaan mistik setengah langkah, jelas bahwa dia sangat dekat dengan lima jenius iblis. Apakah kamu takut? Tapi tidak ada gunanya merasa takut. Sekarang, meskipun kamu berlutut di tanah dan memohon belas kasihan padaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu akan mati hari ini. Pada saat ini, kisau Yan King Lin sangat kuat. Hembusan angin bersiul lewat. Pakaian dan rambutnya berkibar. Dia tampak seperti dewa. Orang idiot akan selalu menjadi idiot. Kamu pikir setengah langkah ke alam Suansun itu bagus? Tapi di mataku, tidak ada bedanya dengan sampah, kata Zuawan acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini keluar, banyak pejuang di kerumunan menjadi gempar. Bukankah pemuda misterius ini terlalu sombong? Dia sebenarnya berani mengatakan bahwa setengah langkah ke alam Suansun adalah sampah di matanya. Kamu sangat pandai berbicara besar, tetapi harga dari berbicara besar seringkali menyedihkan. Jadi, matilah. Sao Yan King Lin mendengus dingin. Dia menghentakkan kakinya. Tiba-tiba, udara dingin keluar dari tubuhnya. Rambut panjangnya yang berkibar berubah menjadi biru sedingin es karena pengaruh udara dingin ini. Jejak es keluar dari rambutnya. Mata Sao Yan King Lin berubah menjadi biru sedingin es yang aneh saat ini. Kelihatannya sangat aneh. Itulah keterampilan unik keluarga Sao Yan. Teknik sembilan dewa es berputar. Saya tidak menyangka Sao Yan King Lin akan menggunakan keterampilan unik ini pada awalnya. Sepertinya dia bermaksud membunuh Zhuowen dengan satu pukulan. Beberapa ahli bela diri berpengetahuan di bawah berteriak kaget ketika mereka melihat gerakan Sao Yan King Lin. Mereka memandang Zhuowen dengan rasa kasihan di mata mereka. Es berputar pertama. Sao Yan King Lin berteriak dengan suara rendah. Tangan kanannya menggenggam kekosongan. Udara dingin yang tak ada habisnya menyembur keluar dan berkumpul menjadi sebuah tangan es yang besar. Itu hancur menuju Zhuowen. Teknik menangis darah. Zhuowen mengarahkan pedangnya dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, formasi pedang tertinggi berubah menjadi cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Setetes darah menetes dari kehampaan dan jatuh ke tanah tandus. Tekanan yang mengerikan keluar. Ledakan. Tangan es raksasa menghantam cahaya merah tua dan bergetar hebat. Kemudian, itu hancur. Jenius nomor satu di keluarga Sao Yan. Apakah hanya itu yang kamu punya? Lalu apakah semua kata-kata besarmu tadi hanyalah omong kosong? Suara sarkastik Zhuowen membuat ekspresi Sao Yan King Lin sedikit berubah. Dia mendengus dingin dan berkata, Sepertinya kamu memiliki beberapa keterampilan. Tetapi jika kamu berpikir hanya ini yang aku miliki, maka kamu salah besar. Kemudian, Sao Yan King Lin meraih kekosongan itu lagi dan berteriak, roh berputar kedua, super berputar ketiga. Begitu dia mengatakan ini, badai es yang sangat mengerikan muncul di kehampaan. Dua tangan es yang menakutkan terulur dari badai dan hendak meraih formasi pedang tertinggi dari teknik darah. Teknik Yin Yang. Zhuowen tidak mau kalah. Formasi pedang tertinggi terpecah menjadi Yin Dan Yang. Pola Yin Dan Yang berputar dengan kecepatan tinggi dan menghancurkan kedua tangan es itu. Pembalikan berputar keempat. Sao Yan King Lin tidak lamban. Dia melakukan mantra lain dan badai es menjadi lebih mengerikan. Itu bergabung menjadi satu dan berubah menjadi badai salju berbentuk corong yang mengerikan yang meledak menuju formasi pedang Yin Dan Yang. Berdengung. Berdengung. Kekuatan badai salju begitu dahsyat hingga membuat formasi pedang Yin Dan Yang menjerit dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Kutukan surga. Zhuowen tidak terburu-buru. Energi mentalnya tercurah, dan formasi pedang Yin Yang runtuh. Itu benar-benar berubah menjadi kubah besar dan bergegas menuju badai salju yang mengerikan tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ledakan. Di satu sisi ada kubah surgawi, dan di sisi lain ada badai salju dahsyat. Dua serangan yang menakutkan dan berbeda itu bertabrakan, membentuk kembang api yang cemerlang dan menyebabkan seluruh kehampaan bergetar hebat. Berengsek. Bagaimana kekuatan mental orang ini bisa begitu kuat? Mata Sao Yan King Lin berubah suram. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan budidaya alam Suan Zun setengah langkah, akan mudah untuk menangani Zhuowen biasa. Namun, kenyataannya hanya mempermainkannya. Dia tidak hanya gagal menangkap Zhuowen, tetapi dia juga dirugikan. Tidak diragukan lagi ini merupakan tamparan di wajahnya. Saya baru mempelajari teknik DWS berputar keempat. Jika saya menggunakan keterampilan berputar kelima dengan kekuatan saya saat ini, saya khawatir saya harus membayar mahal. Mata Sao Yan King Lin berkedip. Dia akhirnya memutuskan untuk menggunakan skill revolving kelima. Zhuowen memberinya banyak tekanan. Dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan keterampilan berputar kelima, dia tidak akan mampu mengalahkan Zhuowen. Lagipula, dia pernah membual sebelumnya. Jika dia tidak bisa menyingkirkan Zhuowen, dia akan menjadi bahan tertawaan kota Yan. Ini adalah sesuatu yang Sao Yan King Lin tidak bisa terima. Ilahi berputar kelima. 924. Menginjak-injak. Roh Transformasi kelima. Begitu Sao Yan King Lin mengatakan itu, badai salju berbentuk corong di langit mulai mendidih. Kemudian, semua orang memperhatikan ada bayangan besar yang muncul di badai salju. Bang. Bayangan besar itu meraung dan meledak ke arah kubah. Ledakan dahsyat bergema di daerah tersebut. Retakan. Kemudian, kubah-kubah itu runtuh karena serangan bayangan besar. Zhuowen menyipitkan matanya. Tampaknya teknik 9 Transformasi Dewa S. Sao Yan King Lin tidaklah sederhana. Itu bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan. Mati. Inilah yang kau dapat karena tidak menaatiku, Sao Yan King Lin. Jadi, matilah. Wajah Sao Yan King Lin pucat, tapi matanya penuh arogansi. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Transformasi kelima dari teknik 9 Transformasi Dewa S. Di keluarga Sao Yan, ayahnya, Sao Yan Zhuow, hanya berkultivasi hingga Transformasi ke-6, sedangkan kakeknya telah berkultivasi hingga Transformasi ke-7. Metode budidaya di tangannya sangat kuat. Setiap revolusi puluhan bahkan ratusan kali lebih kuat dari revolusi sebelumnya. Meski revolusi ke-5 hanya berjarak satu revolusi dari revolusi ke-4, namun perbedaan kekuatan keduanya ibarat langit dan bumi. Ekspresi terkejut melintas di mata Zhuowen saat senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Tanda pedang di tangan kanannya berubah, dan aura menakutkan keluar. Kemudian, formasi pedang tak terbatas besar berubah kembali menjadi sinar cahaya pedang. Langkah keempat dari formasi pedang tak terbatas, seribu pedang. Begitu suara dingin itu turun, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya di atas Zhuowen berubah menjadi badai, mengembun menjadi banyak pedang panjang yang besar. Setiap pedang panjang memiliki panjang puluhan kaki, tajam dan mengancam, dengan aura dingin yang membumbung ke langit. Sebanyak seribu pedang besar melayang di atas Zhuowen. Pedangki mereka yang sangat tajam terus menyebar ke segala arah, mampu merobek-robek ruang di sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya Zhuowen menggunakan jurus keempat dari lima jurus pedang besar arah pedang tak terbatas besar, jurus seribu pedang. Namun, menilai dari kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh jurus seribu pedang, Zhuowen cukup puas. Hancurkan. Dengan melompat, Zhuowen menginjak salah satu pedang besar itu dan terbang. 999 pedang besar yang tersisa mengikuti Zhuowen dan menyapu bayangan besar di badai salju. Aduh! Bayangan besar itu meraung dan melayangkan pukulan. Itu terbungkus badai salju yang tak ada habisnya dan menimpa Zhuowen. Ia ingin membunuh Zhuowen yang dikelilingi oleh seribu pedang. Memotong. Zhuowen membentuk segel dengan kedua tangannya. Segera, 100 pedang besar di depan berubah menjadi perisai pedang besar. Dengan suara gemuruh, tinju bayangan besar itu mengenai perisai pedang besar itu. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan perisai pedang besar itu bergetar hebat, tetapi tidak menembus pertahanan perisai itu. Setelah itu, 900 pedang raksasa yang tersisa mengeluarkan senandung pedang saat mereka mengikuti instruksi Zhuowen dan berputar di belakang bayangan raksasa, menyerangnya satu demi satu. Pedang besar itu sangat tajam dan dapat memotong besi seperti lumpur. Begitu mereka tenggelam ke dalam bayangan besar, mereka mampu membuat luka yang dalam, menyebabkan bayangan besar itu mengaung kesakitan. Namun, gerakan bayangan besar itu terlalu lambat, dan seribu pedang Zhuowen sangat cepat. Bahkan ketika bayangan besar itu bereaksi, Zhuowen telah mengendalikan pedang besar itu untuk meninggalkan posisi semula, menyebabkan bayangan besar itu meleset. Wajah Zhuowen tanpa ekspresi, dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan secara akurat mengendalikan pedang besar itu untuk menebas bayangan besar itu. Seiring berjalannya waktu, tubuh besar bayangan itu dipotong semakin kecil oleh pedang besar itu. Pada akhirnya, itu dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh pedang besar itu. Segera setelah bayangan besar itu mati, badai salju di sekitarnya juga berhenti. Kemudian, Zhuowen mengambil seribu pedang besar dan mengubahnya menjadi seribu pita. Dalam sekejap, dia tiba di depan Shaoyan Qinglin. Salah satu pedang besar mengeluarkan senandung pedang dan menusuk ke arah Shaoyan Qinglin. Bagaimana ini mungkin? Bahkan putaran kelima sudah putus. Bagaimana mental energi orang ini bisa begitu mengerikan? Mata Shaoyan Qinglin dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia meludahkan telapak tangan kanannya dan memblokir pedang besar yang masuk. Dengan menghentakkan kakinya, dia berubah menjadi streamer dan lari ke kejauhan. Bahkan serangan terkuatnya tidak mampu berbuat apapun pada Zhuowen. Shaoyan Qinglin tahu bahwa jika mereka benar-benar bertarung, dia bukan tandingan Zhuowen. Karenanya, dia hanya bisa melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Mata Zhuowen acuh tak acuh. Dia membentuk segel pedang dengan tangan kanannya dan seribu pedang besar terbang keluar, langsung menghalangi jalan Shaoyan Qinglin. Zhuowen, jangan berlebihan. Saya anak tertua dari keluarga Shaoyan. Apakah kamu berani menyentuhku? Ekspresi Shaoyan Qinglin jelek saat dia berbalik dan menatap Zhuowen dengan dingin. Ini, apakah ini ada hubungannya denganku? Kata-kata Zhuowen menyebabkan ekspresi Shaoyan Qinglin sedikit menegang. Segera setelah itu, dia dengan dingin berkata, kamu harusnya menyadari pengaruh keluarga Shaoyan di kota Yan. Jika kamu berani membunuhku, keluarga Shaoyan kami pasti tidak akan melepaskanmu. Aku bahkan membunuh Shaoyan pu, dan kamu bahkan mengancam akan membunuhku lebih awal. Mungkinkah jika aku melepaskanmu sekarang, keluarga Shaoyanmu akan melepaskanku? Zhuowen tiba-tiba mencibir. Shaoyan Qinglin berada di ambang kematian, namun dia sebenarnya berani menggunakan keluarga Shaoyan untuk menekannya. Sungguh menggelikan. Shaoyan Qinglin dengan dingin mendengus dan berkata, jika kamu melepaskanku sekarang, keluarga Shaoyan kami akan memberimu kematian yang bermartabat. Jika tidak, kamu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Oh, maksudmu, terlepas dari apakah aku melepaskanmu atau tidak, aku, Zhuowen, akan mati. Kalau begitu katakan padaku, karena aku akan mati apapun pilihanku, lalu kenapa aku tidak menyeretmu ke bawah bersamaku. Zhuowen berbicara dengan acuh-ta'acuh. Wajah Shaoyan Qinglin menegang. Pada saat ini, dia menyadari bahwa kata-katanya sebelumnya agak tidak pantas. Bukankah kata-kata itu dengan jelas menunjukkan bahwa dia ingin Zhuowen membunuhnya. Namun, dengan harga diri Shaoyan Qinglin, dia tidak ingin mengubah kata-katanya begitu saja. Dia hanya berkata dengan acuh-ta'acuh, kalau begitu lakukan apa yang kamu anggap pantas. Menyinggung keluarga Shaoyan kita bukanlah tindakan yang bijaksana. Betapa bodohnya. Zhuowen tidak mau repot-repot memperhatikan Shaoyan Qinglin yang arogan. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya, dan seberkas cahaya dengan cepat melintas melewati kaki Shaoyan Qinglin. Menyembur. Aliran darah menyembur keluar, dan helayan warna merah sedih bertaburan dari langit. Sepasang kaki yang terputus jatuh dari langit, dan kemudian tangisan yang menyedihkan dan melengking terdengar. Kaki Shaoyan Qinglin telah putus di bagian lutut. Orang idiot sepertimu hanya akan mempermalukan keluarga Shaoyan di belakangmu jika kamu masih hidup. Lalu kenapa kamu masih hidup? Suara dingin Zhuowen bergema di udara. Kemudian, dia muncul di depan Shaoyan Qinglin dan menginjak dadanya, menyebabkan Shaoyan Qinglin mengeluarkan seteguk darah. Shaoyan Qinglin jatuh ke tanah seperti meteor, menciptakan kawah besar. Ah, ah, Zhuowen, kamu berani memotong kakiku. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Di dalam kawah, jeritan menyedihkan terus terdengar. Shaoyan Qinglin berjuang di kawah dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Wajahnya galak, dan matanya merah padam. Pemandangan ini secara alami disaksikan oleh banyak praktisi di kota Yan, terutama Shaoyan Qinglin yang kakinya patah. Masing-masing dari mereka menghirup udara dingin. Pemuda bernama Zhuowen yang tiba-tiba muncul ini memiliki kekuatan yang menakutkan dan metode yang kejam. Bukan hanya Shaoyan Qinglin yang bukan tandingannya, namun yang lebih tragis lagi adalah kaki Shaoyan Qinglin juga telah putus. Meskipun bakat Shaoyan Qinglin tak tertandingi dan kekuatannya sangat menakutkan, kehilangan kakinya akan membuat jalur bela dirinya di masa depan suram. Itu bahkan bisa mempengaruhi keadaan pikirannya. Bang! Seribu pedang raksasa turun dari langit dan menghantam sekitar kawah. Dengan kawah sebagai pusatnya, mereka membentuk lingkaran pedang. Zhuowen perlahan turun dari udara dan mendarat di tengah kawah. Dia dengan kejam menginjak dada Shaoyan Qinglin. Menyembur. Shaoyan Qinglin, yang awalnya ingin melecehkan Zhuowen, menelan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Wajahnya memerah saat Zhuowen menginjaknya. Aku memotong kakimu, dan kamu ingin aku mati dengan cara yang mengerikan. Tapi aku masih hidup dan sehat. Mengapa anda ingin saya mati dengan kematian yang mengerikan? Zhuowen berkata dengan acuh tak acuh. Mata Shaoyan Qinglin muram. Dia sudah menyesali tindakannya. Zhuowen di depannya ini terlalu menakutkan. Dia justru berinisiatif memprovokasi orang yang begitu menakutkan. Dia merasa sedikit bodoh. Namun, percuma saja memikirkannya sekarang. Yang diinginkan Shaoyan Qinglin sekarang adalah bertahan hidup. Bagaimanapun, Zhuowen di depannya ini tidak terlihat seperti orang yang bimbang. Jika Zhuowen ini benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak akan ragu-ragu. Kakiku telah dipotong olehmu. Bukankah itu cukup? Jika anda mengampuni nyawa saya, saya jamin keluarga Shaoyan tidak akan melakukan apapun terhadap anda. Shaoyan Qinglin akhirnya merasa takut. Ini adalah pertama kalinya dia mengaku kalah di depan Zhuowen. Dia benar-benar tidak ingin mati. Dia masih memiliki masa depan yang cerah. Bagaimana dia bisa mati seperti ini? Oh, sekarang kamu takut. Anda akhirnya memohon belas kasihan kepada saya. Zhuowen berkata sambil tersenyum mengejek. Ya, luangkan hidupku. Keluarga Shaoyanku tidak akan melakukan apapun padamu. Saya berjanji. Shaoyan Qinglin dengan cepat berkata. Ledakan. Tiba-tiba, aura mengerikan menyapu dari cakrawala. Segera, sekelompok sosok muncul di langit di atas keluargaruan. Ada lebih dari 20 angka ini. Masing-masing memiliki aura yang menakutkan. Yang terlemah sebenarnya adalah kaisar tertinggi roda ke-9. Yang terkuat adalah pria parubaya yang memimpin. Aura pria parubaya ini penuh dan tajam. Dia agak mirip dengan Shaoyan Qinglin. Kultivasi orang ini telah mencapai puncak alam Suansun. Dia hanya selangkah lagi dari alam supremasi. Itu adalah kepala keluarga Shaoyan, Shaoyan Zhuo. Di belakangnya adalah ahli sejati dari keluarga Shaoyan. Saya tidak menyangka mereka semua akan datang. Banyak praktisi di kota yang mengenali barisan praktisi yang kuat ini dan keterkejutan muncul di wajah mereka. Pada saat ini, Shaoyan Qinglin, yang berada di bawah kaki Zhuo Wen, sangat terkejut. Dia segera berkata kepada Zhuo Wen, Sekarang ahli dari keluarga Shaoyan saya ada di sini, sebaiknya Anda melepaskan saya. Jika tidak, Anda akan berakhir sangat menderita. Apakah kamu mencoba mengancamku lagi? Mata Zhuo Wen acuh tak acuh. Dia tiba-tiba menginjak kakinya. Shaoyan Qinglin kembali terinjak ke tanah. Dadanya hampir roboh. Darah segar muncrat. Dia hampir tercekik. Shaoyan Qinglin tidak berani mengatakan apapun. Zhuo Wen ini terlalu tidak bermoral. Orang-orang dari keluarga Shaoyan sudah ada di sini. Dia tidak memiliki keraguan dan masih memperlakukannya seperti ini. Dia terlalu melanggar hukum. 925 Shaoyan Zhuo sangat marah. Bajingan, cepat lepaskan Qinglin, lalu ikat tanganmu sendiri, lumpuhkan kultifasimu sendiri, dan berlutut di hadapanku untuk memohon pengampunan. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematianmu. Shaoyan Zhuo memarahi Zhuo Wen dengan marah, dan suaranya menggelegar dan menyelimuti sekeliling. Zhuo Wen mengangkat kepalanya sedikit dan menatap acuh tak acuh pada Shaoyan Zhuo, Maksudmu, meskipun aku membiarkan sampah ini pergi, kamu tetap akan membuatku melumpuhkan kultifasiku sendiri dan berlutut di hadapanmu sementara hidup dan matiku masih ada di tanganmu. Tangan. Shaoyan Zhuo mendengus dingin dan berkata, Tentu saja. Kamu pikir kamu ini siapa? Anda membunuh anggota klan Shaoyan saya dan menyebabkan Qinglin menjadi seperti itu. Membiarkan Anda melumpuhkan kultifasi Anda sendiri sudah merupakan kebajikan terbesar yang dapat saya tunjukkan kepada Anda. Kebajikan terbesar. Zhuo Wen tertawa mengejek sambil menginjakan kakinya ke dada Shaoyan Qinglin, menyebabkan Shaoyan Qinglin mengeluarkan setegup darah sementara auranya melemah hingga ekstrim. Terlebih lagi, matanya tidak fokus sementara dia tampak dalam keadaan sedikit linglung. Shaoyan Qinglin, Kamu harus ingat bahwa bukan aku, Zhuo Wen, yang ingin membunuhmu, tetapi ayahmu yang memaksaku melakukannya. Karena dia mengatakan bahwa meskipun saya, Zhuo Wen, melepaskanmu, dia tetap akan membuat saya melumpuhkan kultifasi saya sendiri dan berlutut di hadapannya. Jelas sekali, dia tidak berniat melepaskanku. Karena memang seperti itu, maka kebetulan aku bisa menyeretmu ke bawah bersamaku. Tidak akan ada ruginya jika seperti itu. Bukankah begitu? Saat dia berbicara, tombak merah darah muncul di telapak tangan kanan Zhuo Wen, dan ujung tombak merah darah itu kebetulan menempel di leher Shaoyan Qinglin. Cahaya dingin yang menyesatkan yang terpancar menyebabkan bulu-bulu di sekujur tubuh Shaoyan Qinglin berdiri, dan dia buru-buru berteriak. Jangan bunuh aku, lepaskan aku. Anak, beraninya kamu. Shaoyan Zhuo meraung marah saat dia melesat ke arah Zhuo Wen, dan kemudian dia menekan dengan tangan kanannya, menyebabkan gelombang energi asal yang mengerikan menghancurkan ke arah Zhuo Wen seperti gunung. Dengar, ayahmu memaksaku untuk membunuhmu. Karena memang seperti itu, maka sebaiknya kamu mati saja. Saat dia menatap Shaoyan Zhuo yang menyerang tanpa rasa takut, tatapan Zhuo Wen menjadi dingin, dan dia mengayunkan tombak merah darah secara horizontal. Itu langsung menyapu leher Shaoyan Qinglin dan menyebabkan helayan darah. Pochi! Mata Shaoyan Qinglin membelalak. Bahkan dalam kematian, dia masih tidak percaya bahwa Zhuo Wen ini benar-benar berani membunuhnya. Terlebih lagi, dia tidak ragu sedikit pun. Suara mendesing. Tiga pasang sayap petir terbentang, dan Zhuo Wen berubah menjadi sambaran petir ilusi, langsung menghindari serangan Shaoyan Zhuo. Kesunyian. Pada saat ini, lingkungan sekitar menjadi sangat sunyi. Tidak hanya para penonton, tapi bahkan Shaoyan, yang sedang bergegas ke depan, berhenti di udara. Pandangannya tertuju pada lubang dalam di bawah, tempat Shaoyan Qinglin benar-benar kehabisan napas. Setelah lama terdiam, Shaoyan Zhuo mengangkat kepalanya dan meraung, Bajingan, kamu berani membunuh anakku. Hari ini, aku, Shaoyan Zhuo, akan membunuhmu. Teman-teman, tangkap Bajingan kecil ini. Aku ingin dia mengalami nasib yang sama, lebih buruk dari kematian. Begitu kata-kata ini keluar, lebih dari 20 ahli keluarga Shaoyan di belakang Shaoyan Zhuo mengangguk. Segera, aura mereka yang mengesankan menjadi seperti pelangi, dan mereka mengelilingi Zhuo Wen dengan tatapan dingin dan kejam. Shaoyan Zhuo datang ke lubang yang dalam dan dengan lembut mengambil tubuh Shaoyan Qinglin. Matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Keluarga Shaoyannya telah dengan susah payah mengembangkan seorang jenius yang luar biasa, yang bahkan mungkin akan melampaui dirinya di masa depan. Shaoyan Qinglin sebenarnya telah mati seperti ini. Shaoyan Zhuo hanya merasakan hatinya sakit saat ini. Kebenciannya terhadap Zhuo Wen sangat besar, dan dia tidak sabar menunggu Zhuo Wen mati tanpa tempat pemakaman. Zhuo Wen itu sangat berani. Dia benar-benar membunuh Shaoyan Qinglin di depan Shaoyan Zhuo. Dia benar-benar sombong. Dia benar-benar sombong, tapi aku khawatir nasib anak ini tidak akan baik. Keluarga Shaoyan hanya memiliki satu orang jenius seperti Shaoyan Qinglin selama bertahun-tahun, dan sekarang dia dibunuh oleh Zhuo Wen begitu saja. Shaoyan Zhuo menang, jangan biarkan dia pergi. Keluarga Shaoyan telah mengirimkan semua ahli elit mereka kali ini. 20 atau lebih itu pada dasarnya adalah tetua dengan posisi tinggi dalam keluarga. Dua di antaranya bahkan berada pada tahap awal alam Xuanzun, sementara sisanya berada di tahap akhir. Alam Kaisar Roda 9 atau lebih tinggi. Barisan ini terlalu menakutkan. Melihat barisan yang mengelilingi Zhuo Wen, banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Karena Zhuo Wen bisa mengalahkan Shaoyan Qinglin, dia jelas seorang jenius yang luar biasa dengan bakat yang hebat, tapi sekarang dia akan mati karena ini. Banyak kultifator yang hanya bisa menghela nafas. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Tuan muda Zhuo dikelilingi oleh orang-orang dari keluarga Shaoyan. Saat ini, hanya Ruan Xuanfeng, Ruan Lingyu, dan Leng Ying yang tersisa di bidang seni bela diri keluarga Ruan. Ruan Lingyu bertanya dengan cemas. Ruan Xuanfeng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tatapan rumit di matanya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Adik Zhuo sangat kuat. Membunuh Shaoyan Qinglin mungkin adalah batas kemampuannya. Aku khawatir dia bukan tandingan mereka. 20 atau lebih ahli dari keluarga Shaoyan. Belum lagi aku. Pada titik ini, wajah Ruan Xuanfeng penuh dengan senyuman pahit. Kekuatan Zhuo Wen jauh melampaui ekspektasinya. Zhuo Wen tidak hanya mengalahkannya, tetapi dia bahkan membunuh Shaoyan Qinglin, yang berjarak setengah langkah dari alam Xuanzun. Kekuatan seperti itu dianggap jenius yang luar biasa di usia Zhuo Wen. Namun, pertempuran tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia campur tangani. Dengan kata lain, Ruan Xuanfeng tidak berbeda dengan semut di mata para ahli dari keluarga Shaoyan. Leng Ying, yang berdiri di belakang keduanya, memiliki tatapan berbisa di matanya. Meskipun kekuatan Zhuo Wen mengejutkannya, dia lebih kesal karena ayahnya, Leng Feng, dibunuh oleh Zhuo Wen. Dan karena Zhuo Wen, keluarga Ruan menjadi seperti sekarang ini. Leng Ying menyalahkan segalanya pada Zhuo Wen. Dia tidak tahu jika dia dan Leng Feng tidak begitu agresif, Zhuo Wen tidak akan menyerang mereka. Leng Ying dan Leng Feng lah yang menyebabkan hal ini pada diri mereka sendiri. Siapa yang bisa mereka salahkan dalam hal ini? Kamu Zhuo Wen, kan? Beraninya kamu membunuh seseorang dari keluarga Shaoyan. Anda punya nyali. Lebih dari 20 orang mengepung Zhuo Wen. Aura dari dua lelaki tua berjubah hitam yang memimpin adalah yang paling kuat. Mereka sebenarnya berada pada tahap awal alam Xuanzun. Orang-orang lainnya setidaknya berada di alam Kaisar Roda ke-9 tertinggi. Barisan seperti itu hampir merupakan barisan terkuat yang bisa dihasilkan oleh keluarga Shaoyan. Menurut pendapat mereka, lebih dari 20 orang tidak perlu menyerang pemuda di depan mereka. Namun, Shaoyan Zhuo adalah kepala keluarga Shaoyan, jadi mereka tentu saja tidak berani untuk tidak patuh. Kamu punya nyali untuk membunuh sampah. Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Zhuo Wen mencibir. Begitu kata-kata ini keluar, pupil lebih dari 20 orang menyusut, dan wajah mereka menjadi dingin. Kata-kata Zhuo Wen sangat kejam. Dia sebenarnya berani menyebut jenius nomor satu keluarga Shaoyan, Shaoyan Kinglin, sebagai sampah. Sepertinya kamu benar-benar mencari kematian. Mari kita bunuh dia bersama-sama. Kedua lelaki tua berjubah hitam yang memimpin mendengus dingin dan melambaikan tangan kanan mereka. Tiba-tiba, lebih dari 20 orang di sekitar mereka meledak dengan auranya masing-masing. Mereka menggunakan gerakan kuat mereka sendiri dan melambaikannya ke Zhuo Wen di tengah. Untuk sesaat, fluktuasi energi asal yang mengerikan menyebar di sekitarnya. Berbagai warna origin energi meledak di atas kehampaan seperti kembang api berwarna-warni. Itu terlihat sangat berwarna. Zhuo Wen itu sudah selesai. Serangan gabungan dari begitu banyak ahli terlalu kuat. Bahkan jika kekuatan Zhuo Wen telah mencapai alam Suanzun, saya khawatir dia tidak dapat menahan serangan yang begitu mengerikan. Banyak prajurit di bawah kota yang memandang ke langit. Secara alami, mereka juga melihat bola energi berpotongan yang terus-menerus meledak. Semuanya memperlihatkan ekspresi terkejut. Serangan gabungan lebih dari 20 ahli memang menakutkan. Bahkan prajurit tahap awal dari alam Suanzun mungkin akan hancur berkeping-keping jika dia terjebak dalam ledakan bola energi, apalagi Zhuo Wen. Dalam kehampaan, dua lelaki tua berjubah hitam yang memimpin mengangkat sudut mulut mereka dan memperlihatkan senyuman kemenangan. Mereka cukup puas dengan serangan dahsyat lebih dari 20 orang. Ayo pergi, anak ini pasti akan mati. Mari kita kembali ke tuan kita. Kedua lelaki tua berjubah hitam itu melambaikan tangan. Segera, 20 orang yang tersisa mengikuti di belakang kedua lelaki tua itu. Mereka bermaksud meninggalkan kehampaan dan bergegas menuju Sawyan Zhuo di bawah. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Suara tenang perlahan terdengar di kehampaan. Itu sangat datar dan samar, tapi terdengar seperti gema di telinga semua orang. 20 lebih orang yang hendak pergi menjadi kaku. Mereka segera menoleh untuk melihat kelompok ledakan di belakang mereka. Setelah itu, mereka terkejut saat mengetahui sesosok manusia perlahan keluar dari kelompok ledakan. Seolah-olah dia tidak takut dengan erosi energi mengerikan di sekitarnya. Ketika sosok ini benar-benar muncul di hadapan mereka, mereka menyadari bahwa sebuah tungku besar sebenarnya melayang di atas kepala orang ini. Permukaan tungku ini diukir dengan tanda jimat matahari, dan itu adalah harta karun roh pangkat Raja Zhuo Wen, tungku matahari ilahi. Gelombang api matahari berputar di sekitar tubuh Zhuo Wen, menahan erosi energi mengerikan di sekitarnya. Saat ini, Zhuo Wen seperti dewa matahari. Dia tampil begitu mempesona dan cemerlang. Harta karun jiwa macam apa ini? Mengapa auranya begitu kuat? Kedua lelaki tua yang memimpin itu mengungkapkan ekspresi terkejut dan bingung. Aura tungku matahari ilahi yang melayang di atas kepala Zhuo Wen terlalu menakutkan. Itu sangat menakutkan sehingga kedua lelaki tua itu mau tidak mau berpikir untuk tunduk padanya. Mungkinkah itu harta karun jiwa kerajaan? Segera, kedua lelaki tua berjubah hitam itu memikirkan sebuah kemungkinan. Keduanya adalah penggarap alam Suanzun, jadi mereka secara alami telah melihat harta karun jiwa surga sebelumnya. Adapun harta karun jiwa kerajaan, mereka hanya melihat satu dari leluhur keluarga Saoyan. Aura tungku matahari ilahi pada pemuda di depan mereka hampir sama dengan harta jiwa kerajaan yang digunakan oleh leluhur keluarga Saoyan. Tak perlu dikatakan lagi, tungku ini jelas merupakan harta karun jiwa kerajaan. Ini sebenarnya adalah harta karun jiwa kerajaan. Bocah yang berbau susu ini sebenarnya memiliki harta karun yang begitu besar. Sungguh sia-sia, harta karun semacam ini seharusnya menjadi milik keluarga Saoyan kita. Itu yang paling cocok. Setelah terkejut, kedua lelaki tua berjubah hitam itu saling memandang dan melihat sedikit keserakahan di mata mereka. Mereka bertekad untuk mendapatkan harta karun jiwa kerajaan ini. Haha, bocah, kamu orang yang cukup baik. Anda benar-benar mengambil harta karun itu. Karena Anda sudah mengeluarkannya, kami tidak akan sopan dan menerimanya. Saat kedua lelaki tua berjubah hitam itu berbicara, mereka memimpin lebih dari 20 orang di belakang mereka dan terbang menuju Zuawen. Mereka ingin menangkap Zuawen dan merebut Divine Sun Furnace. Membunuh orang dan merampas harta karun. Saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi. 926. Serangan menyelinap. Matahari yang bersinar di permukaan kuali matahari ilahi meledak dengan cahaya yang sangat menakutkan. Gelombang api matahari melonjak, menyelimuti dua lelaki tua berjubah hitam dan lebih dari 20 ahli keluarga Saoyan. Api matahari sangat mengerikan. Seorang ahli alam kaisar tertinggi biasa tidak akan mampu menahannya sama sekali. Di dalam api matahari, selain dua lelaki tua berjubah hitam dengan budidaya tertinggi yang hampir tidak bisa menahannya, 20 tetua keluarga Saoyan lainnya semuanya ditelan lautan api dan menghilang. Bagaimana bisa begitu menakutkan? Kedua lelaki tua berjubah hitam di lautan api secara alami memperhatikan orang lain ditelan lautan api. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Kekuatan api matahari yang mengerikan melampaui dugaan kedua lelaki tua itu. Zuawen melambaikan tangan kanannya, dan kuali matahari ilahi yang melayang di udara dengan tenang mendarat di telapak tangan kanannya. Kemudian, dia menatap dingin ke arah dua lelaki tua berjubah hitam di lautan api dan berkata dengan acuh-ta'acuh, harta karun roh ini disebut kuali matahari ilahi. Apakah kamu tidak menginginkannya? Datang saja dan ambillah. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah kedua lelaki tua berjubah hitam itu menjadi kaku. Apakah Zuawen bercanda? Mereka terjebak di lautan api dan nyaris tidak bisa bertahan. Anak ini sebenarnya ingin mereka datang dan mengambil Divine Sun Cauldron. Apakah dia sengaja membuat mereka marah? Karena kamu tidak menginginkannya, matilah. Saat dia berbicara, mata Zuawen dipenuhi dengan niat membunuh. Tangan kanannya tiba-tiba menghantam permukaan Divine Sun Cauldron. Segera, api matahari yang lebih mengerikan muncul dari kuali dan menenggelamkan kedua lelaki tua berjubah hitam itu. Tidak, ampuni kami. Bukan niat kami untuk datang dan membunuhmu. Selama Anda melepaskan kami, kami bersedia mengikuti Anda. Tangisan ketakutan kedua lelaki tua berjubah hitam itu datang dari lautan api. Itu terlalu menakutkan. Api matahari ini bisa membunuh mereka berdua sepenuhnya. Mereka benar-benar ketakutan. Pada saat ini, di sebuah lubang besar di bawah kota Yan, Sao Yan Zuo perlahan-lahan meletakkan mayat Sao Yan King Lin. Dia menatap ahli dari keluarga Sao Yan yang langsung terbunuh karena terkejut. Terutama kata-kata dari dua lelaki tua berjubah hitam, menyebabkan tatapan Sao Yan Zuo menjadi sangat suram. Dia tidak pernah membayangkan situasinya akan berkembang sedemikian rupa. Selain itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa Zuo Wen benar-benar memiliki harta karun spiritual pangkat kerajaan yang begitu menakutkan. Ikuti aku. Kalian berdua sampah benar-benar tidak memenuhi syarat. Mati saja untukku. Zuo Wen dengan dingin mendengus, tidak lagi menunjukkan belas kasihan. Api matahari yang tak berujung menyebar, menenggelamkan kedua lelaki tua berjubah hitam itu sepenuhnya. Tidak lama kemudian, teriakan kedua lelaki tua berjubah hitam itu benar-benar padam. Suara mendesing. Gelombang api matahari sekali lagi memasuki tungku matahari ilahi, dan kedua tetua berjubah hitam itu benar-benar berubah menjadi abu. Dalam sekejap, lebih dari 20 ahli elit dari keluarga Sao Yan telah dimusnahkan sepenuhnya. Tidak hanya para penggarap yang menyaksikan di kota Yan terkejut, bahkan Sao Yan Zuo pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya, ekspresinya sangat jelek. Kepala klan Sao Yan, bukankah kamu baru saja membuatku, Zuo Wen, berharap aku mati. Kenapa kamu belum juga datang? Setelah dia berurusan dengan dua lelaki tua berjubah hitam, Zuo Wen berdiri di udara dan menatap Sao Yan Zuo yang memiliki ekspresi tidak sedap dipandang. Tatapannya mengerikan dan acu-ta'acu sementara teriakannya bergema seperti gemuruh guntur dan meliputi seluruh ruang yang luas. Hasil Suara Zuo Wen tidak keras atau lembut, tetapi banyak pembudidaya dalam radius puluhan mil dapat mendengarnya dengan jelas. Kemudian, tatapan mereka tertuju pada Sao Yan Zuo secara bersamaan. Mata Sao Yan Zuo suram saat dia merasakan tatapan banyak orang. Faktanya, setelah Zuo Wen mengeluarkan Divine Sun Furnace dan dengan mudah membunuh lebih dari 20 ahli elit keluarga Sao Yan, Sao Yan Zuo sudah sedikit takut. Meskipun budidayanya bagus, itu hanya di puncak alam Suan Zun. Namun, di antara lebih dari 20 pembudidaya, dua lelaki tua berjubah hitam juga berada pada tahap awal alam Suan Zun, meskipun budidaya mereka tidak sebaik miliknya. Bahkan jika dia bisa menang melawan lebih dari 20 ahli, tidak mungkin dia menang semudah Zuo Wen. Terlebih lagi, Zuo Wen dengan mudah membunuh lebih dari 20 ahli. Oleh karena itu, saat ini, Sao Yan Zuo ragu-ragu. Dia mulai kehilangan kepercayaan pada Zuo Wen. Apa? Apa yang membuatmu ragu? Kepala keluarga Sao Yan. Saya, Zuo Wen, ingin melihat bagaimana Anda, kepala keluarga Sao Yan, akan membuat hidup saya lebih buruk daripada kematian. Apa yang salah? Apakah kamu takut? Suara cibiran Zuo Wen menyebar ke seluruh kehampaan, menyebabkan tatapan banyak kultifator menjadi aneh. Mungkinkah seperti yang dikatakan Zuo Wen, kepala keluarga Sao Yan, Sao Yan Zuo, benar-benar ketakutan. Sao Yan Zuo dengan dingin mendengus dan menghentakkan kakinya. Gelombang udara dingin menutupi seluruh tubuhnya saat dia melayang di udara dan mendarat 100 meter dari Zuo Wen. Matanya muram saat dia berkata, kamu Zuo Wen, kan? Sepertinya kamu sangat sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melawan keluarga Sao Yan ku sendirian? Kepala keluarga Sao Yan, kamu melebih-lebihkan. Anak ini tidak mengatakan itu. Hanya saja lebih dari 20 orang yang disebut ahli elit yang kamu kirim sebelumnya tampaknya tidak berguna. Oleh karena itu, saya berharap kepala keluarga dapat mengirimkan beberapa ahli yang baik daripada beberapa kucing dan anjing sembarangan untuk main-main dengan orang. Begitu Zuo Wen mengatakan ini, wajah Sao Yan Zuo menegang dan seluruh tubuhnya gemetar. Ini sudah keterlaluan. Zuo Wen ini tidak hanya membunuh lebih dari 20 pembudidaya tingkat tinggi keluarga Sao Yan, tetapi sekarang dia juga mengejek para pembudidaya tingkat tinggi keluarga Sao Yan. Bukankah ini cara terselubung untuk mengatakan bahwa para ahli keluarga Sao Yan semuanya tidak berguna? Kamu sangat sombong, tapi umumnya, orang yang sombong meninggal lebih awal. Menurutku kamu tidak bisa lolos dari nasib ini, kata Sao Yan Zuo dingin. Mata Zuo Wen setenang air saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kalau begitu, kepala keluarga Sao Yan tidak perlu khawatir. Selama musuh menghalangiku, Zuo Wen, aku akan membunuh mereka semua, apapun latar belakang mereka. Namun, begitu Zuo Wen selesai berbicara, dia melihat senyuman aneh di sudut mulut Sao Yan Zuo. Mata Zuo Wen menyipit dan sedikit perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Suara mendesing. Gumpalan cahaya hitam diam-diam menyapu dari belakang punggung Zuo Wen. Suasana hening, seperti bayangan kesepian di tengah malam. Pada saat Zuo Wen menyadarinya, gumpalan cahaya hitam sudah dekat dengannya. Ujung tajam yang dingin sudah menempel di kulit punggungnya. Selama bergerak maju sedikit, ujung tajamnya akan mampu menembus punggung Zuo Wen. Menghindari. Zuo Wen berteriak dengan marah. Dia menggerakkan kakinya dan menurunkan tubuhnya. Ujung tajam yang menusuk punggungnya tiba-tiba menusuk ke arah tulang belikatnya. Poci. Suara daging ditusuk terdengar. Pedang panjang hitam yang dikelilingi kabut hitam menembus tulang belikat Zuo Wen dari belakang, mengeluarkan aliran darah. Tiga pasang sayap petir terbentang saat Zuo Wen berubah menjadi sambaran petir dan terbang mundur. Dia kemudian menoleh dengan tatapan yang sangat suram dan menatap orang yang baru saja menyergapnya. Orang yang muncul di depan Zuo Wen adalah sosok yang seluruhnya tertutup kabut hitam. Tentu saja, Zuo Wen mengenali orang ini. Bukankah dia bayangan iblis dari istana iblis puncak surgawi yang mengejarnya di hutan lebat. Hei hei, kewaspadaan Anda cukup kuat. Anda sebenarnya bisa menghindari serangan pasti membunuh saya. Terlebih lagi, kekuatanmu sepertinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Suara dingin bayangan iblis terdengar. Ada sedikit keheranan dalam suaranya. Sepertinya keberuntunganku cukup bagus. Sebenarnya aku bertemu banyak sekali kenalan di sini. Suara malas terdengar. Kemudian, Zui Qing Feng, yang mengenakan jubah hijau dan putih, memegang labu anggur giok di tangannya. Dia menuangkan anggur ke dalam mulutnya dengan tangan kanannya dan bersendawa pada saat yang bersamaan. Dia memandang Zuo Wen dengan mata mabuk. Namun, Zuo Wen dapat melihat bahwa kemabukan di mata Zui Qing Feng adalah semacam penyamaran. Di mata mabuk itu, ada rasa dingin yang mendalam. Rasa dingin ini ditujukan pada Zuo Wen. Saat itu, Zui Qing Feng berada dalam situasi yang sangat sulit karena Zuo Wen. Zui Qing Feng tidak pernah melupakan hal itu. Sekarang setelah dia bertemu Zuo Wen ini, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Bersihkan Zui Qing Feng di lembah void, bayangan iblis dari Istana Iblis Puncak Surgawi. Saya tidak pernah berpikir bahwa dua orang jenius yang mengerikan ini akan terpikat. Ini sungguh mengejutkan. Melihat kemunculan kedua orang ini secara tiba-tiba, banyak praktisi kota yang terkejut. Zui Qing Feng dan Devil Shadow adalah anak muda jenius yang jauh lebih menakutkan daripada Sao Yan King Lin. Kekuatan mereka tidak kalah dengan kepala keluarga Sao Yan, Sao Yan Zuo. Terlebih lagi, melihat penampilan Zui Qing Feng dan Devil Shadow, mereka sepertinya mengenal Zuo Wen. Tampaknya ada dendam tertentu di antara mereka. Jika tidak, bayangan iblis tidak akan tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam saat Zuo Wen dan Sao Yan Zuo saling berhadapan. Saya tidak pernah menyangka bahwa dua tuan muda, Devil Shadow dan Zui Qing Feng, juga akan datang. Dari kelihatannya, kalian berdua juga agak tidak puas dengan Zuo Wen ini. Mengapa kita bertiga tidak bergabung untuk sepenuhnya tangkap anak ini? Lagipula, anak ini punya banyak rahasia dalam dirinya. Kedua tuan muda itu pasti tergoda, bukan? Sao Yan Zuo dengan sopan menangkupkan tangannya ke arah Devil Shadow dan Zui Qing Feng. Dia tahu tentang serangan diam-diam Devil Shadow karena Devil Shadow telah mengirim pesan kepadanya, menyuruhnya untuk mencoba yang terbaik untuk menarik perhatian Zuo Wen sehingga dia bisa berhasil dalam serangan diam-diamnya. Namun, kewaspadaan Zuo Wen terlalu kuat. Reaksinya juga sangat cepat. Di bawah serangan diam-diam yang pasti akan membunuhnya, dia sebenarnya mampu menghindari serangan di bagian vitalnya. Kepala keluarga Sao Yan terlalu sopan. Zuo Wen ini memang punya banyak rahasia. Apalagi kekuatan anak ini tidak lemah. Kita hanya perlu menunda anak ini. Saya sudah diam-diam memberitahu ketua istana. He he, ketika tuan istana tiba, anak ini tidak akan bisa melarikan diri. Iblis bayangan dengan sopan menjawab Sao Yan Zuo. Apa, kepala istana dari istana iblis puncak surgawi, iblis senior daozi, juga akan datang? Sao Yan Zuo terkejut. Meskipun kekuatan Zuo Wen ini tidak buruk, itu masih belum cukup bagi penguasa istana dari istana iblis puncak surgawi, Master Iblis Daozi, untuk mengambil tindakan secara pribadi. Paling tidak, Sao Yan Zuo merasa tuan iblis daozi tidak mempermasalahkan apapun. He he, Master Sekte Clear Void Valley kami juga sedang dalam perjalanan. Dia akan segera tiba. Zui King Feng juga menangkupkan tangannya dan berkata, Apa, bahkan Master Sekte Clear Void Valley, Senior King Suzi, akan datang? Sao Yan Zuo akhirnya berseru kaget. Dia sudah cukup terkejut karena tuan iblis daozi datang. Sekarang bahkan King Suzi akan datang, Sao Yan Zuo benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Memikirkan hal ini, tatapan Sao Yan Zuo tidak bisa tidak menilai Zuo Wen yang tidak jauh darinya. Mungkinkah anak ini mempunyai semacam rahasia besar sehingga dia benar-benar bisa memprovokasi dua raksasa kota yang besar, Tuan Iblis Daozi dan King Suzi, untuk memperebutkannya. Anak ini jelas tidak sederhana. Saya harus melaporkan hal ini kepada leluhur. 927 Kekuatan Peledak Kita bertiga hanya perlu menunda bocah ini. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa kita. Lagi pula, menurut kami, bocah ini pasti sudah mati. Mo Ying tertawa sinis. Saudara Mo Ying benar. Namun, istana setan puncak surgawi milikmu jauh lebih jauh dari kota yang dibandingkan lembah Clear Void kami. Jika waktunya tiba, Master Sekte kami harus tiba lebih dulu. Jika lembah Clear Void kami berhasil menangkapnya terlebih dahulu, senior di mendawis istana iblis puncak surgawimu tidak perlu datang. Zui King Feng meneguk anggur lagi dari labu gioknya. Wajahnya sedikit memerah dan matanya kabur. Mo Ying menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Tuan Istana memiliki kekuatan iblis. Bahkan jika istana iblis puncak surgawi jauh dari lembah Clear Void Anda, kecepatan Tuan Istana tidak akan lebih lambat dari Clear Void Anda. King Su dari lembah. Mata Saoyan Zuo berkedip. Baru saja, dia telah menghancurkan jimat giok itu. Nenek moyang keluarga Saoyan yang mengasingkan diri hampir menerimanya dan saat ini sedang dalam perjalanan. Keluarga Saoyan mereka berada di kota Yan dan paling dekat dengan mereka. Tidak ada keraguan bahwa leluhur klan Saoyan mereka akan menjadi orang pertama yang tiba. Jika leluhur mereka dapat menangkap Zuo Wen sebelum Master Demon Daois dan Master King Su tiba, maka meskipun mereka tidak dapat memperoleh semua keuntungannya, mereka masih dapat memperoleh bagian dari rampasan tersebut. Saat mereka bertiga masing-masing memiliki motif tersembunyi dan mengira Zuo Wen telah ditangkap, aura yang sangat menakutkan muncul dari tengah-tengah mereka bertiga, menarik perhatian mereka. Saat tatapan mereka tertuju pada pemilik aura ini, mereka semua terkejut. Sumber aura ini sebenarnya adalah Zuo Wen, yang mereka abaikan. Aura ini adalah panggung berdaulat. Mulut Saoyan Zuo terbuka sedikit saat dia mengucapkan kata-kata ini. Zui King Feng dan Mo Ying saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Itu sebenarnya adalah panggung berdaulat. Ketika mereka mengejar Zuo Wen, dia hanyalah kaisar roda tiga tertinggi. Bagaimana dia bisa mengeluarkan aura mengerikan seperti itu sekarang? Mungkinkah bocah ini menyembunyikan budidayanya selama ini? Mata Zui King Feng berkedip saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Kelopak mata Mo Ying bergerak-gerak. Dia menemukan tatapan dingin yang menatap lurus ke arahnya, menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Pemilik tatapan ini tidak lain adalah Zuo Wen. Bayangan setan, kamu benar-benar hebat, kamu benar-benar berani menyerangku secara diam-diam. Suara Zuo Wen sangat tenang, tetapi semua orang tahu bahwa di balik ketenangan ini terdapat niat membunuh yang mengerikan. Kemampuan Mo Ying untuk bersembunyi sangat kuat. Baru saja, perhatian Zuo Wen sepenuhnya tertuju pada Sao Yan Zuo, sehingga serangan diam-diam sang pembuat berhasil. Pada saat itu, jika tindakan Zuo Wen sedikit lebih lambat, pedang Mo Ying akan menembus jantungnya. Saat itu, tidak ada cara untuk menyelamatkan situasi. Hari ini, kamu harus mati. Suara acuh-ta'acuh Zuo Wen terdengar. Dia menginjak kakinya, melambaikan tombak darah di tangannya, dan menggunakan tombak darah Asura. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, dan lautan darah yang tak berujung mengalir keluar dari retakan itu. Membunuh Dengan raungan keras, Zuo Wen bergegas menuju sosok iblis dengan lautan darah melilitnya. Niat membunuhnya melonjak ke langit, dan lautan darah mendatangkan malapetaka. Saat ini, Zuo Wen seperti dewa iblis yang kembali dari neraka Asura. Sao Yan Zuo, Zui King Feng, apa yang kalian berdua masih tonton? Cepat dan blokir anak ini bersamaku. Selama ketua istana atau King Su tiba, anak ini tidak akan bisa melarikan diri. Sosok iblis itu mengulurkan tangan kanannya, dan pedang panjang yang dikelilingi kabut hitam muncul di telapak tangannya. Dia menebas kehampaan, dan energi hitam yang menakutkan menyebar ke seluruh kehampaan, berubah menjadi bayangan pedang besar yang menebas ke arah Zuo Wen. Pada saat yang sama, dia mundur dan meneriaki Zui King Feng dan Sao Yan Zuo. Ekspresi Zui King Feng dan Sao Yan Zuo serius. Setelah Zuo Wen mengungkapkan aura panggung tertingginya, mereka tidak lagi terlihat santai. Dalam hati, mereka mengutuk Zuo Wen karena menyembunyikan budidayanya. Teknik pedang kosong, tebas. Zui King Feng membentuk teknik pedang dengan kedua tangannya, dan gumpalan energi asal hijau ditembakkan, berubah menjadi ribuan bayangan pedang di kehampaan, dan menyapu ke arah Zuo Wen. Di saat yang sama, Sao Yan Zuo membentuk segel rumit dengan kedua tangannya. Dia sebenarnya menggunakan teknik sembilan transformasi dewa es yang pernah digunakan Sao Yan Xing Lin sebelumnya. Dewa es transformasi kelima, mati. Sao Yan Zuo menekan dengan kedua tangannya, dan badai salju yang mengerikan muncul di belakangnya. Di dalam badai salju, bayangan besar terlihat samar-samar, menginjak kehampaan. Teknik sembilan transformasi dewa es yang digunakan Sao Yan Zuo jauh lebih kuat daripada teknik Sao Yan Xing Lin, dan kekuatan bayangan raksasa juga jauh lebih menakutkan daripada teknik Sao Yan Xing Lin. Bayangan pedang hitam yang membentang melintasi kehampaan, ribuan bayangan pedang hijau yang dilepaskan secara sembarangan, dan sosok raksasa menakutkan yang menginjak badai salju membentuk formasi segitiga. Ketiga serangan itu langsung menuju ke Zuo Wen, yang berada di tengah. Seluruh kekosongan diselimuti oleh tiga serangan mengerikan ini. Semua pembudidaya di kota Yan memandang ke langit dengan mulut sedikit ternganga. Mereka sudah lama terpana oleh tiga serangan mengerikan ini. Ini adalah serangan gabungan dari tiga pembangkit tenaga listrik alam Suanzun, dan ketiga pembangkit tenaga listrik alam Suanzun ini bukanlah pembudidaya biasa. Belum lagi Sao Yan Zuo berada di puncak alam Suanzun, Zui Qing Feng dan Mo Ying adalah jenius tak tertandingi di kota Yan, dan kekuatan tempur mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan para pembudidaya alam Suanzun biasa. Mereka bertiga memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dan ketika mereka bergabung, mereka bahkan bisa membunuh seorang kultifator maha tinggi tahap awal. Meskipun Zuo Wen telah mengeluarkan aura makhluk tertinggi, di mata mereka bertiga, dia bukanlah tandingan serangan gabungan mereka. Kuali Matahari Ilahi, tiga matahari berturut-turut. Zuo Wen berteriak dengan dingin, dan sinar matahari di permukaan Kuali Matahari Ilahi di atas kepalanya menjadi lebih terik dan menyilaukan, dan tiga matahari besar yang terik melonjak keluar. Permukaan ketiga matahari yang terik ini melonjak dengan nyala api matahari, dan memancarkan pancaran sinar kemasan yang tidak dapat dilihat secara langsung. Tiga matahari yang terik menyapu ke arah tiga serangan tersebut, memancarkan cahaya dan panas, dan langsung bertabrakan dengan tiga serangan tersebut. Ledakan Ledakan yang memekatkan telinga bergema, dan kemudian tiga serangan dan tiga matahari yang terik di kehampaan berubah menjadi ketiadaan pada saat yang bersamaan. Zua Wen menginjak nyala api matahari yang tak ada habisnya dan langsung tiba di depan Mo Ying. Mati! Dengan putaran tangan kanannya, tombak darah itu berputar dengan kecepatan tinggi dan menyapu ke arah tengah alis Mo Ying. Lautan darah yang tak terhitung jumlahnya membungkus Mo Ying, membentuk penghalang darah yang membuatnya mustahil untuk menghindar. Mata Mo Ying muram saat dia memegang pedang hitam di tangannya secara horizontal. Semua kabut hitam di tubuhnya berkumpul di pedang hitam, dan dalam sekejap, pedang hitam tipis itu dengan cepat mengembang, berubah menjadi panjang seratus kaki. Itu berdiri secara horizontal di depannya seperti perisai pedang yang kokoh. Bisakah kamu memblokirnya? Tatapan dingin di mata Zua Wen semakin intens. Tombak berwarna merah darah menempel pada pedang dan perisai, mengeluarkan suara benturan logam yang menusuk telinga. Ini sebenarnya menyebabkan sosok iblis itu terus mundur. Merusak! Tangan kanan Zua Wen menepuk gagang tombak darah, dan kekuatan yang kuat melonjak, dan sentuhan merah iblis muncul di ujung tombak darah. Retakan! Perisai pedang hitam tidak bertahan lama. Di bawah kekuatan tombak darah yang mengerikan, bekas retakan muncul di permukaannya, dan akhirnya hancur menjadi bubuk hitam. Astaga! Dengan perisai pedang rusak, Zua Wen memegang tombak darah di tangannya, dan langsung melewati Mo Ying. Segera setelah itu, pekikan menyedihkan terus bergema di langit di atas kota Yan. Suosh! 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 Banyak tatapan tertuju pada pemilik jeritan menyedihkan itu, dan segera setelah itu, helaan napas terdengar. Orang yang mengeluarkan jeritan menyedihkan itu tidak lain adalah penjahat Mo Ying dari istana iblis puncak surga. Saat ini, Mo Ying berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Lengan dan kakinya patah, dan darah segar muncrat, membentuk hujan darah berkabut di langit. Ah! Zua Wen, kamu benar-benar berani mematahkan anggota tubuhku. Kamu sangat kejam! Mo Ying hampir menjadi gila. Sebelumnya, dia kehilangan lengan kanannya karena Zua Wen, dan itu sudah sangat memalukan. Untungnya, iblis itu telah menggunakan teknik rahasia untuk meregenerasi lengannya. Namun, Zua Wen tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia malah mematahkan anggota tubuhnya di depan banyak praktisi di kota Yan. Ini adalah penghinaan yang tidak bisa ditoleransi oleh Mo Ying. Zua Wen memandang acu-ta'acu ke arah Mo Ying, yang anggota tubuhnya telah patah, dan tidak lagi memperhatikannya. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap dingin ke arah Zui Qing Feng dan Shaoyan Zuo, yang berada di dekatnya. Rasa dingin yang menusuk tulang membuat mereka berdua merasa tidak nyaman. Sangat kuat, anak ini baru berusia sekitar 20 tahun. Tidak hanya budidayanya mencapai tahap awal tahap penguasa, tetapi kekuatan gabungan Mo Ying, Zui Qing Feng, dan Shaoyan Zuo juga dengan mudah dipatahkan olehnya. Mo Ying bahkan anggota tubuhnya patah. Dalam hal bakat dan kekuatan, anak ini mungkin tidak kalah dengan pangeran keluarga kekaisaran, Mo Ling Tian. Kapan seorang jenius yang mengerikan muncul di kota Yan? Setelah Zuo Wen mematahkan anggota tubuh Mo Ying, Zuo Wen menjadi fokus perhatian semua orang. Semua orang menebak-nebak asal-usul dan identitas pemuda bernama Zuo Wen ini. Di arena seni bela diri klan Ruan, apakah itu Ruan Xuan Feng, Ruan Ling Yu atau Leng Ying, mereka bertiga berdiri tak bergerak seperti patung sambil menatap kosong pada sosok seperti iblis di langit. Tidak peduli apa, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa pemuda yang mereka anggap biasa-biasa saja ternyata memiliki kekuatan yang begitu hebat. Bukan hanya kekuatan gabungan Saoyan Zuo, Zui Qing Feng, dan Mo Ying yang bukan tandingannya, tetapi anggota tubuh Mo Ying juga dilumpuhkan sepenuhnya oleh Zuo Wen begitu mereka bertemu. Menurut mereka, Saoyan Zuo, Zui Qing Feng dan Mo Ying semuanya adalah tokoh berpengaruh di kota Yan. Di mata mereka, mereka adalah makhluk yang tinggi dan tidak terjangkau. Tapi sekarang, mereka telah dihancurkan oleh Zuo Wen, dan nasib Mo Ying bahkan lebih menyedihkan. Ling Yu, dari mana datangnya Zuo Wen ini? Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Suara Ruan Suan Feng bergetar saat dia berbicara. Ruan Ling Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tatapan rumit, Sebenarnya, aku juga tidak yakin. Saat itu, kami hanya menyelamatkan Tuan Muda Zuo dari jalan. Siapa yang tahu Tuan Muda Zuo menyembunyikan kekuatannya dengan begitu baik? Ling Yu, dengan kebaikan Anda menyelamatkannya saat itu, jika klan Ruan kami memiliki orang seperti itu untuk membantu kami, bagaimana mungkin kami tidak bangkit? Mata Ruan Suan Feng berkedip saat dia berbicara. Ruan Ling Yu menatap Ruan Suan Feng dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan minat yang memudar, Ayah. Tuan Muda Zuo telah sepenuhnya menghilangkan rasa dingin dari tubuh saya. Dia telah melunasi hutangnya untuk menyelamatkan hidupku. Dia tidak berhutang apapun pada klan Ruan kita. Sebaliknya, klan Ruan kami telah mengincarnya dan melawan klan Sao Yan sendirian. Sekarang setelah Anda melihat kekuatan luar biasa Tuan Muda Zuo, apakah menurut Anda mungkin dia menghidupkan kembali klan Ruan kita? Ruan Ling Yu agak kecewa pada ayahnya, Ruan Suan Feng. Sebelumnya, dia memperlakukan Zuo Wen sedemikian rupa. Zuo Wen tidak hanya tidak membalas kebaikan dengan permusuhan, dia bahkan membantu klan Ruan melawan klan Sao Yan. 928 Bentuk pedang mengalir. Kalian berdua juga harus tetap di belakang. Setelah mengatakan itu, Zuo Wen maju selangkah dan tiga pasang sayap petir terbentang. Dia berubah menjadi kilatan petir saat lautan darah di belakangnya berputar mengelilinginya, membuatnya tampak menakutkan dan berdarah. Ekspresi Sao Yan Zuo dan Zui Qing Feng sedikit berubah. Adegan Zuo Wen yang langsung memotong keempat anggota tubuh Mo Ying masih segar dalam ingatan mereka. Mereka juga mulai merasakan sedikit ketakutan terhadap Zuo Wen. Tuan muda Zui Qing Feng, kita hanya perlu menunda orang ini selama seperempat jam. Leluhur tua keluarga Sao Yan saya akan segera tiba. Saya harap Anda dapat membantu saya. Sao Yan Zuo berkata pada Zui Qing Feng dengan agak cemas. Seperempat jam. Zui Qing Feng melirik Sao Yan Zuo dengan penuh arti. Sepertinya Sao Yan Zuo ini bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Dia sebenarnya diam-diam memberitahu leluhur tua keluarganya. Apalagi keluarga Sao Yan berlokasi di kota Yan. Oleh karena itu, leluhur tua mereka akan tiba lebih cepat daripada lembah Clear Void dan Istana Iblis. Berdasarkan kecepatan King Suzi, Zui Qing Feng memperkirakan bahwa ia memerlukan waktu sekitar setengah dupa untuk mencapai kota Yan. Awalnya, jumlah waktu ini tidak dianggap lama bagi Zui Qing Feng. Namun, kekuatan Zuo Wen telah melampaui ekspektasi mereka. Dia sebenarnya memiliki kultivasi pada tahap awal alam agung. Terlebih lagi, kekuatan tempurnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang kultivator alam agung biasa. Dia berhasil menembus serangan gabungan mereka dalam beberapa gerakan. Yang paling menyedihkan adalah Mo Ying. Keempat anggota tubuhnya telah dipotong oleh Zuo Wen. Jika dia tidak bisa pulih, dia akan menjadi cacat mulai sekarang. Saat ini, Zui Qing Feng tidak sabar menunggu lebih banyak ahli datang dan menahan orang merepotkan ini. Leluhur tua keluarga Sao Yan adalah kandidat yang baik. Karena keluarga Sao Yan memiliki hubungan yang baik dengan Clear Void Valley, bahkan jika Zuo Wen ditangkap oleh leluhur tua keluarga Sao Yan, dengan wajah King Suzi, dia pasti dapat membagi rahasia Zuo Wen dengan leluhur tua keluarga Sao Yan. Bagus. Mari kita tunda dia selama seperempat jam. Saat dia berbicara, tatapan Zui Qing Feng menjadi sangat serius. Dia menamparkan labu anggur giok di tangannya dengan tangan kanannya. Lampu hijau berkedip saat labu anggur terus membesar. Itu meluas hingga ukurannya beberapa puluh kaki. Ketika gabusnya dicabut, anggur di dalamnya menyembur keluar dan berubah menjadi ular piton air raksasa. Totalnya ada 20 buah, dan masing-masing berukuran hampir 300 kaki. Sao Yan Zuo juga tidak menahan diri. Dia mengganti segel tangannya, dan gelombang udara dingin sebiru es mengamuk, membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Itu benar-benar membentuk lapisan baju besi biru es di sekujur tubuhnya. Aura Sao Yan Zuo sebenarnya telah meningkat dari puncak alam Suanzun ke tahap awal alam maha tinggi, alam yang sama dengan Zuo Wen. Armor Evolusi ke-6 Sao Yan Zuo telah mengembangkan teknik 9 transformasi dewa es hingga transformasi ke-6. Transformasi ke-6 dapat melepaskan semua energi dingin di dalam tubuh dan menempelkannya ke permukaan tubuh pengguna, untuk sementara meningkatkan kekuatan pengguna. Membunuh Sao Yan Zuo berteriak keras saat dia mengambil langkah ke depan, dan kemudian dia melesat ke arah Zuo Wen sambil diselimuti energi dingin biru sedingin es yang tak terbatas. Zuo Wen berdiri dengan tombak di tangan. Dia mengambil satu langkah dan juga menyapu ke arah Sao Yan Zuo, tidak mau kalah. Dia mengayunkan tombak darahnya, dan lautan darah yang mengerikan menyelimuti Sao Yan Zuo. Energi darah yang kuat meletus, ingin menghancurkan Sao Yan Zuo sepenuhnya. Namun, baju besi berwarna biru es di permukaan tubuh Sao Yan Zuo memiliki kekuatan pertahanan yang sangat menakutkan. Lautan darah yang bersentuhan dengan armor itu sebenarnya membeku menjadi es karena niat dingin yang kuat. Ledakan 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 Dalam sekejap, lautan darah yang membungkus tubuh Sao Yan Zuo benar-benar terhenti dan terkondensasi menjadi es batu berwarna merah darah oleh energi dingin yang kuat. Kemudian, es batu berwarna merah darah pecah, dan Sao Yan Zuo melayangkan pukulan ke arah Zuo Wen dengan aura yang mendominasi. Huh! Dengan mendengus dingin, Zuo Wen menyapu dengan tombak darahnya. Ujung tombak yang tajam bertabrakan dengan tinju Sao Yan Zuo, dan kekuatan yang kuat meledak, membentuk gelombang kejut berbentuk cincin. Sao Yan Zuo mengerang teredam dan mundur puluhan langkah, sementara Zuo Wen mundur tiga langkah. Tidak ada keraguan bahwa Zuo Wen memiliki keunggulan mutlak dalam konfrontasi pertama antara keduanya. Ledakan Saat Zuo Wen menstabilkan tubuhnya, serangkaian raungan terdengar. Kemudian, lebih dari 20 anakonda besar yang siap menyerang saling terkait satu sama lain dan menyapu menuju Zuo Wen. Kepala besar mereka tampak sangat ganas. Mata Zuo Wen menjadi dingin. Dia membentuk tanda pedang dengan tangan kanannya, dan formasi pedang tak terbatas berubah menjadi sinar cahaya dingin yang mengelilingi tubuh Zuo Wen. Gerakan pedang kelima dari formasi pedang tak terbatas, jurus pedang mengalir. Kemudian, formasi pedang tak terbatas berubah menjadi sinar cahaya pedang dan mulai berputar di atas kepala Zuo Wen dengan kecepatan tinggi, berubah menjadi badai cahaya pedang yang menakutkan. Jurus pedang mengalir adalah jurus yang mengubah cahaya pedang dalam formasi pedang menjadi angin yang mengalir, dan membentuk badai pedang yang menakutkan secara berputar. Kekuatannya sangat mengejutkan dan menakutkan. Jurus pedang mengalir juga merupakan jurus paling kuat dari lima jurus pedang formasi pedang tak terbatas. Zuo Wen sudah memahaminya saat itu, tapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Po Chi. Kekuatan badai pedang itu sangat biadab dan menakutkan. Meskipun anakonda di sekitarnya sangat ganas, mereka semua hancur menjadi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya di depan badai pedang. Tidak ada satupun yang selamat. Suara mendesing. Setelah membunuh lebih dari 20 anakonda dalam sekejap, badai pedang tidak berhenti. Ia menyapu Zui Qing Feng di langit, ingin membunuhnya juga. Wajah Zui Qing Feng sedikit berubah. Dia membentuk tanda pedang dengan kedua tangannya, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, membentuk penghalang bayangan pedang. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di penghalang, dan itu terlihat cukup spektakuler. Bang! Ketika badai pedang dan penghalang bayangan pedang bertabrakan, suara langit dan bumi yang hancur terdengar. Kemudian, penghalang bayangan pedang bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Berengsek! Orang ini! Wajah Zui Qing Feng berubah jelek. Daun berwarna giok muncul di tangan kanannya, dan sedikit rasa sakit muncul di matanya. Daun berwarna giok ini memiliki kemampuan untuk berteleportasi, dan dia tidak memiliki banyak kemampuan. Terakhir kali, dia menggunakannya karena Zua Wen, dan kali ini, dia terpaksa menggunakannya karena Zua Wen. Bagaimana mungkin Zui Qing Feng tidak merasakan sakit? Retakan! Suara tajam terdengar, menyebabkan wajah Zui Qing Feng berubah muram. Dia menghela nafas dan tidak punya pilihan selain menghancurkan daun berwarna giok itu. Saat penghalang bayangan pedang runtuh, Zui Qing Feng telah menghilang ribuan mil jauhnya. Dia melarikan diri dengan cukup cepat. Melihat Zui Qing Feng berteleportasi lagi, Zua Wen tidak melanjutkan masalah tersebut. Sebaliknya, dia memandang Sao Yan Zuo dan berkata dengan acuh tak acuh, karena Zui Qing Feng telah melarikan diri, aku hanya bisa melampiaskan amarahku padamu. Saat dia berbicara, Zua Wen menginjak kakinya, dan tombak darah Asura dilepaskan secara ekstrim. Lautan darah yang tak berujung menyembur keluar dari kehampaan, dan mata Zua Wen berubah menjadi merah, dipenuhi rasa haus darah. Membunuh Melihat Zui Qing Feng melarikan diri dan Zua Wen bergegas di depannya, wajah Sao Yan Zuo berubah jelek. Dia berkata dengan suara rendah, leluhur tua akan segera datang. Saya hanya perlu menunggu sebentar. Saya tidak percaya Zua Wen dapat membunuh saya dalam waktu sesingkat itu. Mengepalkan giginya, Sao Yan Zuo tidak mundur. Sebaliknya, dia bergegas menuju Zua Wen. Dia melontarkan pukulan, melepaskan rasa dingin yang mengerikan yang sepertinya menghancurkan ruang di sekitarnya. Ledakan. 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 Dalam sekejap, keduanya bertabrakan, dan pertempuran mengerikan pun meletus. Tak perlu dikatakan lagi, Sao Yan Zuo berada pada posisi yang sangat dirugikan. Untungnya, armor Sao Yan Zuo sangat kokoh. Bahkan tombak darah Zua Wen tidak dapat menembusnya. Zua Wen, teknik sembilan transformasi dewa es keluarga Sao Yan Zuo kami memiliki banyak kemampuan yang kuat. Armor di tubuhku diubah dari transformasi ke enam, dan pertahanannya sangat kuat. Jadi bagaimana jika kamu lebih kuat dariku? Kamu tidak bisa menembus armorku. Anda hanya bisa ditahan oleh saya. Melihat serangan Zua Wen tidak menembus armornya, Sao Yan Zuo merasa lega dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Kamu sangat ingin mati. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Suara dingin Zua Wen terdengar, menyebabkan wajah Sao Yan Zuo menjadi kaku. Apa maksud Zua Wen? Mungkinkah dia memiliki cara yang lebih ampuh? Namun tak lama kemudian, Sao Yan Zuo menolak gagasan ini. Zua Wen saat ini sudah cukup abnormal. Jika Zua Wen memiliki cara yang lebih kuat, maka itu akan sangat menantang surga. Nirvana matahari hebat, Nirwana. Suara rendah Zua Wen terdengar. Kemudian, Sao Yan Zuo terkejut melihat Zua Wen telah berubah menjadi tiga kepala dan enam lengan. Masing-masing dari enam lengannya memegang tombak panjang, dan aura Zua Wen beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tiga kepala dan enam lengan. Apakah kamu bercanda? Teknik rahasia macam apa ini? Sao Yan Zuo tertegun, dan bibirnya bergetar saat dia bergumam. Aura tombak darah Asura, matilah untukku. Zua Wen meraung, dan kenam lengannya menampilkan aura tombak darah Asura pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, lautan darah yang tak berujung menyembur keluar dari kehampaan. Seolah-olah seluruh langit ditutupi oleh lautan darah, dan itu tampak sangat menakutkan. Tidak. Sao Yan Zuo juga merasakan kekuatan lautan darah. Itu jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, dan ketakutan yang mendalam serta rasa dingin muncul di matanya. Pochi. Kekuatan lautan darah mengalir deras, dan membombardir tubuh Sao Yan Zuo dengan keras. Kemudian, baju besi yang tidak bisa dihancurkan di tubuh Sao Yan Zuo terkoyak-koyak. Sao Yan Zuo memuntahkan setegup darah, dan jatuh dari langit seperti daun layu. Tubuhnya berlumuran darah, dan dia tampak sangat menderita. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan terakhirmu. Zuo Wen menatap Sao Yan Zuo yang jatuh, mengeluarkan tombak panjang, dan melemparkannya ke Sao Yan Zuo dengan kecepatan ekstrim. Kamu berani membunuh kepala keluarga Sao Yan Zuo ku. Kamu benar-benar berani. Minggir. Raungan keras datang dari langit, lalu semburan energi keluar dan memblokir tombak panjang itu. Tombak panjang itu dibelokkan, dan melewati Sao Yan Zuo. Mendonga, Zuo Wen juga memperhatikan sosok yang melayang dari langit. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam bisnis saya. Sosok itu mengenakan jubah panjang, rambutnya sangat pendek, dan kedua sisi rambutnya berwarna putih. Dia sebenarnya adalah seorang lelaki tua berambut pendek, dan ada bekas luka yang dalam di sisi kanan wajahnya, yang membuatnya terlihat sangat garang. Saya Sao Yan Ba, nenek moyang keluarga Sao Yan Zuo. Menurut saya Anda sangat berani. Beraninya Anda dengan berani membunuh orang-orang di keluarga Sao Yan Zuo saya. Sao Yan Ba mendengus dingin. Saat ini, sosoknya masih ribuan mil jauhnya, dan suaranya disebarkan oleh Yuan Force. Kamu tidak bisa menghentikan orang-orang yang aku, Zuo Wen, ingin bunuh. 929. Bai Mei menunjukkan kekuatannya. Bajingan kecil, beraninya kamu. Sao Yan Ba berteriak dengan marah. Sayangnya, dia sekarang berada ribuan mil jauhnya dari Zuo Wen. Butuh beberapa waktu baginya untuk mencapai Zuo Wen, jadi dia tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Jika kamu berani membunuh Sao Yan Zuo, keluarga Sao Yanku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Suara Sao Yan Ba menggelegar, tapi tidak menghentikan Zuo Wen. Sebaliknya, dia bergegas menuju Sao Yan Zuo dengan kecepatan lebih cepat. Mata Sao Yan Ba melebar dan dia menjadi marah. Anak ini terlalu sombong. Saya sudah mengatakannya, tapi anak ini masih berani membunuh Sao Yan Zuo. Dia benar-benar pelanggar hukum. Jangan bunuh aku. Saya bersumpah jika Anda tidak membunuh saya, keluarga Sao Yan saya tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Sao Yan Zuo berteriak. Kau tidak akan melanjutkan masalah ini. Meski kamu bilang begitu, aku tetap percaya pada orang mati. Setelah mengatakan itu, kenam lengan Zuo Wen hancur bersamaan. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan Sao Yan Zuo, yang bahkan tidak sempat mengeluarkan suara, meledak menjadi awan kabut darah. Jiwa baru lahir Sao Yan Zuo juga dihancurkan oleh Zuo Wen. Dia tidak bertahan sama sekali. Zuo Er. Sao Yan Ba meraung. Matanya merah, dan dia tiba di atas Zuo Wen dalam sekejap. Dia meledakkan telapak tangan kanannya, dan origin energi yang sedingin es berubah menjadi gunung es, menimpa Zuo Wen. Zuo Wen berbalik dan berdiri dengan tenang. Dia menatap gunung es yang semakin dekat, dan sudut mulutnya membentuk senyuman mengejek. Suara mendesing. Sesosok tiba-tiba muncul di depan Zuo Wen. Kekuatan tirani menyembur keluar, dan gunung es yang menakutkan itu langsung hancur menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Sosok yang berdiri di depan Zuo Wen tidak terlalu tua. Usianya sekitar 25 tahun, dan wajahnya cukup tampan. Alisnya putih pucat. Itu adalah guru surgawi White Bro, yang telah merekonstruksi tubuhnya. Sao Yan Ba melayang di udara, menatap Zuo Wen dan master surgawi White Bro. Dia sedikit mengernyit. Dia benar-benar merasakan sedikit ancaman dari master surgawi White Bro. Sao Yan Ba menatap ke arah yang mulia surgawi yang memiliki alis putih dan bergumam dengan suara rendah, apakah saya salah? Namun, kedatangan Sao Yan Ba menimbulkan keributan di kalangan penonton di kota Yan. Tidak ada yang menyangka bahwa leluhur keluarga Sao Yan, Sao Yan Ba, yang sudah lama tidak muncul, akan benar-benar muncul. Dikatakan bahwa budidaya Sao Yan Ba telah mencapai tahap awal Golden Exalt beberapa tahun yang lalu. Sekarang, budidayanya tidak mungkin tetap sama. Dia mungkin telah mencapai level yang lebih tinggi. Meskipun budidaya Sao Yan Ba mengalami stagnasi selama bertahun-tahun, budidaya keagungan emasnya saja sudah cukup untuk menjadikannya salah satu pakar terbaik di kota Yan. Lagipula, hanya ada sedikit yang mulia surgawi di kota Yan, dan semuanya berada di lima negara adidaya. Negara adidaya lainnya tidak memiliki yang mulia surgawi sama sekali. Oleh karena itu, hanya ada sedikit orang di bawah lima kekuatan besar yang berani menyinggung keberadaan seperti Sao Yan Ba. Ketika mereka memikirkan hal ini, banyak orang memandang Zua Wen dengan rasa kasihan. Anak ini sungguh tidak beruntung. Dia sebenarnya telah membunuh Sao Yan Zuo di depan Sao Yan Ba. Nasib anak ini akan sangat menyedihkan. Zuo Wen sudah tamat. Dia benar-benar memprovokasi seseorang seperti Sao Yan Ba. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan tetap mati, kata Leng Ying Sinis di arena seni bela diri keluarga Ruan. Ruan Suan Feng sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka keluarga Sao Yan akan memanggil leluhur mereka. Mereka sebenarnya sangat mementingkan Zuo Wen. Saat ini, Zuo Wen sedang berdiri di atap rumah Ubin dengan punggung tegak. Yang mulia surgawi yang memiliki alis putih berdiri dengan patuh di sampingnya seperti seorang pelayan. Apakah keluarga Sao Yanmu sehebat itu? Keluarga Sao Yanmu, Sao Yan Pu, yang pertama kali memprovokasiku. Alasan mengapa hal-hal berkembang hingga saat ini adalah karena keluarga Sao Yan Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Itu sebabnya kamu berakhir seperti ini. Seorang ahli bela diri Golden Exile tahap akhir. Jika kamu tidak ingin keluarga Sao Yan dihancurkan, aku menyarankan kamu untuk enyahlah. Suara acu-ta'acu Zuo Wen perlahan bergema, menyebabkan keributan terjadi. Itu agak terlalu sombong. Sao Yan Ba adalah leluhur keluarga Sao Yan. Dia memiliki posisi penting dalam keluarga Sao Yan. Kini, seorang anak laki-laki yang masih berbau susu ibunya meminta Sao Yan Ba nyahlah. Itu agak terlalu sombong. Oleh karena itu, ketika Zuo Wen mengucapkan kata-kata itu, pikiran pertama yang terlintas di benak semua orang adalah bahwa orang ini gila. Pikiran kedua adalah bahwa pemuda ini sedang mendekati kematian. Di kota Yan, tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepadaku seperti itu. Kamu mendekati kematian, kata Sao Yan Ba dingin dengan tata pandingin. Mencari kematian, Anda akan tahu jika saya mendekati kematian nanti. Alis putih, bunuh orang berisik ini. Dengan senyuman tipis, Zuo Wen menginstruksikan guru surgawi alis putih di sampingnya. Kemudian, dia mulai mengumpulkan mayat Sao Yan Zuo. Bagaimanapun, Sao Yan Zuo adalah kepala keluarga-keluarga Sao Yan. Dia memiliki cincin spiritual, jadi pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Banyak ahli bela diri memutar mata ketika melihat Zuo Wen dengan santai mengumpulkan mayat Sao Yan Zuo. Namun, tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Kekuatan dahsyat yang baru saja ditunjukkan Zuo Wen masih terpatri jelas di benak mereka. Selain Sao Yan Zuo, Zuo Wen tentu saja tidak melepaskan Mo Ying, yang telah kehilangan keempat anggota tubuhnya dan sudah setengah mati. Kamu sangat percaya diri. Apakah menurut Anda pemuda ini cocok untuk saya? Sao Yan Ba sedikit mengernyit dan mendengus dingin. Oh, apakah kamu mempertanyakan penilaian Tuanku? Anda hanyalah seorang ahli bela diri Golden Exalt. Di mataku, kamu hanyalah seekor semut. Beraninya kamu berpikir bahwa aku bukan pasangan yang cocok untukmu. Guru Surgawi yang memiliki alis putih tiba-tiba tersenyum. Aura Surgawi memancar keluar. Dengan dia sebagai pusat gempa, angin kencang yang mengerikan menyapu, dan ruang di sekitarnya samar-samar menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Surgawi, yang mulia Surgawi, wajah Sao Yan Ba menegang seperti baru saja melihat hantu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Zuawan memiliki ahli bela diri Surgawi di sisinya? Selain itu, guru Surgawi yang memiliki alis putih menyebut Zuawan sebagai guru. Apakah ahli bela diri yang mulia Surgawi ini sebenarnya adalah pelayan pemuda ini? Saat ini, Sao Yan Ba sedang dalam kekacauan. Dia benar-benar terpana di udara. Tidak hanya Sao Yan Ba, tetapi banyak ahli bela diri lainnya di kota yang juga tercengang. Beberapa dari mereka bahkan membuka mulutnya lebar-lebar. Kejutan di mata mereka bahkan lebih hebat daripada mata Sao Yan Ba. Seorang ahli bela diri Surgawi adalah seorang penguasa di kota Yan. Itu adalah eksistensi tertinggi, dan itu juga merupakan eksistensi menakutkan yang sebanding dengan Master Sekte. Namun, keberadaan yang menakutkan seperti itu sebenarnya hanyalah pelayan dari ahli bela diri yang berdaulat. Sekarang, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa pemuda bernama Zuawan ini memiliki latar belakang yang kuat. Itu sangat kuat sehingga membuat semua orang merasa tercekik. Jika bahkan pelayannya adalah pembangkit tenaga listrik alam mulia Surgawi, lalu seberapa mengerikan kekuatan di balik Zuowen. Itu sudah tidak terbayangkan oleh mereka. Pada saat ini, rasa kasihan di mata semua orang ketika mereka melihat Zuowen telah lenyap. Sebaliknya, hal itu digantikan oleh rasa takut dan hormat yang mendalam. Banyak orang bahkan mulai memandang Sao Yan Ba, yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya, dengan ejekan. Belum lagi kekuatan di balik Zuowen yang misterius ini, guru Surgawi alis putih saja sudah cukup untuk membuat Sao Yan Ba menderita. Tuan muda Zuowen, saya khawatir ini adalah kesalahpahaman. Apakah kamu berasal dari dunia sembilan netherworld di negeri timur? Mata lelaki tua ini kabur dan dia tidak mengenali identitasmu. Aku sangat menyesal. Sikap Sao Yan Ba tiba-tiba berubah 360 derajat saat dia menangkupkan tangannya dan tersenyum pada Zuowen. Perubahan sikap Sao Yan Ba jelas mengejutkan semua orang. Siapa yang mengatakan ingin membunuh Zuowen? Sekarang pelayan Zuowen telah menunjukkan kekuatan yang mulia, Sao Yan Ba segera memaksakan senyum. Dia benar-benar sombong. Sembilan alam netherworld di negeri timur. Zuowen menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata Sao Yan Ba. Dia tahu bahwa dunia sembilan netherworld seharusnya menjadi wilayah inti dari negeri timur. Namun, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Jelas sekali bahwa hanya eselon atas dari beberapa negara besar yang mengetahuinya. Selain itu, alam sembilan netherworld mungkin dipenuhi oleh para ahli. Kalau tidak, Sao Yan Ba akan segera menghubungkan asal-usulnya dengan apa yang disebut alam sembilan netherworld setelah melihat bahwa dia memiliki yang mulia surgawi sebagai pelayannya. Memikirkan hal ini, Zuowen tidak terlalu memikirkan tentang alam sembilan netherworld. Dia memiliki Ziyang Tianzun dan beberapa yang mulia surgawi lainnya di cincin rohnya. Mereka semua adalah ahli top kekaisaran King Suan dan pasti tahu tentang alam sembilan netherworld. Dia bisa bertanya kepada mereka kapan waktunya tiba. Salah paham. Saya kira tidak demikian. Alis putih, bunuh pria berisik ini. Zuowen memerintahkan dengan ringan. Guru surgawi yang memiliki alis putih tertawa sinis dan bergegas menuju Sao Yan Ba. Kekuatan yang mulia surgawi ditampilkan sepenuhnya. Suara mendesing. Sao Yan Ba mengutuk dalam hatinya. Dia tidak berani melawan dan langsung kabur. Perbedaan antara yang mulia surgawi dan yang mulia emas sangat besar. Bahkan jika budidaya Sao Yan Ba telah mencapai puncak alam keagungan emas, dia mungkin bukan tandingan yang mulia surgawi awal. Hanya seorang jenius yang luar biasa yang bisa menantang seseorang dari alam yang lebih tinggi. Tentu saja, Sao Yan Ba bukanlah seorang jenius yang luar biasa. Dia hanyalah golden exalt yang sangat biasa. Jika dia bertemu dengan yang mulia surgawi, dia akan terbunuh seketika. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Guru surgawi yang memiliki alis putih mendengus dingin. Dia melompat dan langsung menghalangi jalan Sao Yan Ba. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyerang dengan telapak tangannya dan tanpa ampun menyerang Sao Yan Ba. Sao Yan Ba tidak kuat. Dia hanya bertahan selama seperempat jam sebelum dibunuh oleh guru surgawi beralis putih. Tubuh fisiknya runtuh, dan bahkan nas censolnya pun tidak luput. Mati, nenek moyang keluarga Sao Yan, Sao Yan Ba, telah meninggal. Saat Sao Yan Ba meninggal di bawah telapak tangan guru surgawi alis putih, semua prajurit kota Yan yang menyaksikannya terkejut. Semua orang tahu bahwa keluarga Sao Yan telah sepenuhnya tamat. Dari muda hingga tua, keluarga Sao Yan hampir seluruhnya dibantai oleh Zua Wen. Selain itu, beberapa ahli elit juga dibunuh oleh Zua Wen. Sisanya hanya kentang goreng kecil. Tidak ada keraguan bahwa keluarga Sao Yan akan sepenuhnya dilahap oleh kekuatan yang bersaing dalam periode waktu berikutnya. Lagi pula, semua prajurit berpangkat tinggi sudah mati. Bahkan nenek moyang terkuat, Sao Yan Ba, telah jatuh. Kehancuran keluarga Sao Yan tidak bisa dihindari. Banyak prajurit menghela nafas. Keluarga Sao Yan adalah salah satu dari empat keluarga terkuat di kota Yan. Namun, itu dihancurkan karena mereka menyinggung seorang pemuda yang seharusnya tidak mereka sakiti. Suara mendesing. Guru surgawi yang memiliki alis putih kembali. Pada saat yang sama, dia membawa cincin roh Sao Yan Ba dan dengan hormat menyerahkannya kepada Zua Wen. Ayo kita tinggalkan tempat ini dulu. Demon Daois dan King Su akan segera datang. Keduanya tidak mudah untuk dihadapi. 930 Alam Sembilan Nether Tidak lama setelah Zua Wen dan penguasa surgawi alis putih pergi, sesosok tubuh muncul di langit bersama Zui King Feng. Rambut dan janggut orang ini semuanya putih, dan dia mengenakan jubah panjang berwarna hijau dan putih. Wajahnya bermartabat dan bermartabat. Hapus Master Sekte Lembah Void, King Su Si. Aku tidak menyangka orang seperti itu akan datang. Beberapa orang bermata tajam di bawah kota Yan dengan cepat mengenali lelaki tua berambut putih ini. Sao Yan Ba dari keluarga Sao Yan juga meninggal. Mungkinkah Zua Wen membunuhnya? Tatapan King Su Si dengan cepat tertuju pada mayat Sao Yan Ba saat dia bergumam sambil mengerutkan kening. Master Sekte, Sao Yan Ba tidak dibunuh oleh Zua Wen, tetapi oleh pelayan penguasa surgawi di sisinya, Zui King Feng, yang berdiri di belakang King Su Si, tiba-tiba berkata dengan hormat. Mata King Su Si menyipit saat dia menjawab dengan terkejut, Apa katamu? Zua Wen itu punya pelayan penguasa surgawi. Seorang ahli penguasa surgawi. Zui King Feng mengangguk. Dia menggunakan daun itu untuk berteleportasi hampir seribu mil jauhnya, tapi dia tidak pergi sepenuhnya. Sebaliknya, dia diam-diam mengamati Zua Wen dari jauh. Tentu saja, dia melihat adegan kematian Sao Yan Ba. Master Sekte, identitas Zua Wen ini tidak biasa. Saya khawatir dia berasal dari alam sembilan neder. Haruskah kita terus menyelidiki anak ini? Zui King Feng bertanya dengan ragu-ragu. Setelah menyaksikan kekuatan mengerikan Zua Wen dan penguasa surgawi alis putih di sampingnya, Zui King Feng benar-benar tidak ingin membuat Zua Wen menjadi musuh. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Dia benar-benar takut pada Zua Wen itu. Seseorang dari alam sembilan neder. Menurutku itu tidak mungkin. Alam sembilan neder adalah inti dari negeri timur. Itulah dunia nyata di negeri timur. Mengapa ada orang yang mau datang ke tempat terpencil seperti kekaisaran Yansuan kita? Bukankah kamu mengatakannya sebelumnya? Zua Wen itu memiliki jiwa baru lahir penguasa surgawi. Dari kelihatannya, anak ini memiliki teknik rahasia yang memungkinkan dia memulihkan tubuh fisik jiwa baru lahir penguasa surgawi. Harga yang harus dibayar adalah agar jiwa yang baru lahir penguasa surgawi mengenalinya sebagai tuannya. Mata King Suzi bersinar dengan kebijaksanaan. Dia menunjukkan inti masalahnya hanya dengan satu kalimat. Zui King Feng merasa itu masuk akal. Tempat seperti apa dunia sembilan neder itu? Para seniman bela diri di sana merasa jijik untuk datang ke sudut terpencil ini. Suara mendesing. Tiba-tiba, kabut hitam dalam jumlah tak berujung melonjak dari langit. Segera, kabut hitam turun, membentuk bentuk corong terbalik. Akhirnya, sosok bangga dengan rambut hitam dan mata hitam muncul. King Suzi, bagaimana dengan Zua Wen? Sosok itu tiba di depan King Su dan menanyainya dengan kasar. Huff, kecil itu berhasil lolos. King Su dengan dingin mendengus dan meminta Zui King Feng mengulangi apa yang baru saja terjadi. Wajah Demon Daois berangsur-angsur menjadi gelap. Kamu bilang anggota tubuh Mo Ying dipotong oleh Zua Wen. Demon Daois dengan dingin mendengus. Tatapannya dengan cepat tertuju pada lubang yang dalam di bawah. Di dalam lubang, aura Mo Ying putus asa. Anggota tubuhnya patah, dan dia mengalami delirium. Demon Daois datang ke sisi Mo Ying dan mengarahkan jari pedangnya ke tengah dahinya. Gelombang energi asal melonjak ke dalam tubuh Mo Ying, menyebabkan Mo Ying yang awalnya mengigau mendapatkan kembali kesadarannya. Huff, bahkan dantiannya pun lumpuh. Selama proses menyuntikkan energi asal, Demon Daois dengan cepat menemukan bahwa dantian Mo Ying telah menjadi sangat layu. Jelas sekali bahwa dia lumpuh total. Pada saat ini, wajah Demon Daois sangat jelek. Jika anggota tubuh Mo Ying hanya patah, dia mungkin punya cara untuk memulihkannya. Tetapi karena dantiannya yang lumpuh, bahkan dia pun tidak berdaya. Tuan Istana, Anda harus membalaskan dendam saya. Zuawan itu menghancurkanku dan membuatku cacat total. Anda harus membalaskan dendam saya. Wajah Mo Ying tampak garang saat dia meraung. Demon Daois menarik napas dalam-dalam. Rasa dingin di matanya menjadi semakin intens. Dia dengan acuh tak acuh berkata, Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan Zuawan itu pergi. Mo Ying, kamu sudah cacat sekarang. Hidup juga menyakitkan. Mengapa saya tidak mengirim Anda dalam perjalanan? Setelah berbicara, Demon Daois menekankan tangan kanannya ke dahi Mo Ying. Gelombang energi asal menyerbu pikiran Mo Ying. Mo Ying berjuang beberapa kali sebelum benar-benar kehabisan napas. Melihat tindakan Demon Daois, King Su dan Zui King Feng sama-sama merasa merinding. Gaya Demon Daois dalam melakukan sesuatu menjadi semakin seperti iblis. Hanya karena Mo Ying menjadi cacat, dia tidak ragu untuk membunuhnya. Kota Yan sangat besar sekarang. Menemukan seseorang seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Demon Daois tiba di depan King Su dan berkata dengan acuh tak acuh. King Su tersenyum tipis dan berkata, Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Lembah King Su saya memiliki banyak murid dan sebagian besar bisnis di kota Yan dibeli oleh murid lembah King Su saya. Selama saya membuat pengumuman di lembah dan memobilisasi semua murid di kota Yan, Zuawan tidak akan bisa melarikan diri. Kecuali dia tidak tinggal di penginapan. Di antara lima negara adidaya, lembah King Su memiliki murid paling banyak. Kamu benar-benar merekrut siapa saja. Ini juga gaya lembah King Su mu. Tatapan Demon Daois agak menghina. Di antara lima negara adidaya, lembah King Su memiliki persyaratan terendah untuk merekrut murid. Oleh karena itu, mereka memiliki murid terbanyak di lembah. Selain itu, untuk memperluas pengaruhnya, lembah King Su merekrut banyak murid nominal. Murid nominal ini tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki lembah King Su. Mereka hanya mengetahui nama lembah King Su. Di kota Yan, lembah King Su memiliki banyak murid nominal. Selain itu, banyak dari mereka yang membeli bisnis dan berbisnis di kota Yan. Karena nama lembah King Su, bisnis para murid nominal ini sangat makmur. Karena keberadaan murid-murid nominal inilah lembah King Su menjadi yang paling berpengetahuan di antara lima negara adidaya. Bahkan keluarga kerajaan terkuat pun tidak bisa dibandingkan dengan lembah King Su dalam hal informasi. Kalau begitu cepatlah dan sebarkan beritanya. Jika Zuawan itu meninggalkan kota Yan karena kesalahpahaman, maka akan sangat sulit bagi kita untuk menemukannya. Demon Daois menganggukkan kepalanya dan berkata setuju. King Su dan Demon Daois mengobrol sebentar sebelum meninggalkan tempat ini, meninggalkan banyak spekulasi dan diskusi tentang seniman bela diri kota Yan. Karakter utama dari diskusi mereka tentu saja adalah Zuawan, yang baru saja menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan. Tokoh utama kejadian ini, Zuawan, diam-diam telah kembali ke penginapan tempat dia menginap. Setelah mengetahui bahwa tidak ada seorangpun yang mengikutinya di luar penginapan, Zuawan mengunci pintu dan bertanya kepada penguasa surgawi alis putih, alis putih. Tahukah Anda tentang alam sembilan netherworld? Penguasa surgawi alis putih tidak terkejut dengan pertanyaan Zuawan. Lagipula, Sao Yanba sudah menyebutkannya sebelumnya. Akan aneh jika Zuawan tidak bertanya. Aku pernah mendengar tentang alam sembilan netherworld. Namun, aku tidak tahu banyak tentangnya. Ziyang Tianzun tahu lebih banyak tentang hal itu daripada saya. Kata penguasa surgawi alis putih dengan tenang. Setelah mendengar ini, Zuawan menjentikan jarinya dan bola cahaya muncul di ruangan itu. Di dalam bola cahaya itu secara alami terdapat naschen sol milik Ziyang Tianzun. Salam, Saya akan meminta cukup bahan. Aku akan meminta Xiaohi membantumu merekonstruksi tubuh fisikmu. Zuawan secara alami melihat rasa iri di wajah Ziyang Tianzun dan terkekeh. Terima kasih Tuan. Ziyang Tianzun buru-buru membungkuk dan melanjutkan. Saya bertanya-tanya mengapa guru memanggil saya. Zuawan dengan ringan mengetuk sandaran tangan dengan tangan kanannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kamu harusnya tahu tentang alam sembilan netherworld, kan? Bisakah Anda ceritakan tentang alam sembilan netherworld? Juga, bagaimana rencana Kaisar King untuk membawa lima tempat ke Akademi Dewa? Ziyang Tianzun terkejut pada awalnya, tetapi kemudian dia teringat bahwa Zuawan berasal dari keluarga rendahan, jadi dapat dimengerti jika dia tidak mengetahui hal ini. Mengikuti narasi Ziyang Tianzun, mata Zuawan sedikit menyipit, dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang alam sembilan netherworld. Alam netherworld ke sembilan adalah wilayah inti tanah timur. Dikatakan bahwa mereka menduduki sepertiga wilayah timur, sedangkan dua pertiga sisanya tersebar dengan kekuatan yang tersebar. Misalnya, Kekaisaran King Suan dan Kekaisaran Yan Suan adalah anggota dari kekuatan yang tersebar ini. Sebagai wilayah inti dari negeri timur, dunia sembilan nether dipenuhi oleh para ahli dan kekuatan. Tidak diketahui seberapa makmur wilayah ini dibandingkan dengan wilayah lain. Dikatakan bahwa ada ahli Ziyang di alam sembilan netherworld. Dunia sembilan netherworld, sesuai dengan namanya, dibagi menjadi sembilan wilayah. Setiap wilayah memiliki kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan para ahli tingkat kaisar dapat dilihat di mana-mana. Dapat dikatakan bahwa seorang kultifator biasa di alam sembilan netherworld akan menjadi ahli top di Kekaisaran King Suan. Inilah perbedaan di antara mereka. Kesembilan daerah tersebut tentu saja memiliki namanya masing-masing. Mereka adalah alam dunia bawah naga, alam dunia bawah suci, alam dunia bela diri, alam dunia bawah bunga, alam dunia bawah tanah yang sunyi, alam dunia bawah kematian, alam dunia bawah tanah pembunuh, alam dunia bawah tanah setan, dan alam dunia bawah tanah malam. Kesembilan wilayah ini disebut alam sembilan netherworld. Dikatakan bahwa alasan mengapa sembilan alam netherworld terbagi seperti ini terutama karena ada seorang suci di setiap wilayah. Sembilan alam netherworld juga dinamai menurut nama para suci di alam netherworld. Pada titik ini, Empyrean Zee yang ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, alam tenang naga adalah wilayah aula utama azure dragon, dan master aula utama, Long Seng, adalah orang suci yang terkenal dan sangat kuat. Aula utama azure dragon berada di alam naga netherworld. Mendengar ini, murid Zewa Wen menyusut. Tampaknya alam naga netherworld bukanlah tempat yang baik untuknya. Dia adalah keturunan Ryuka, dan merupakan musuh bebuyutan balai naga biru. Selain itu, karakter Xiaohei tidaklah rendah. Jika orang-orang dari alam naga netherworld mengetahui identitasnya, dia pasti akan diburu dan dibunuh. Karena aula naga biru berada di dunia sembilan nether, apakah itu berarti Akademi Dewa Baik juga ada di sana? Zewa Wen bertanya lagi. Zee yang Tianzun menganggup dan berkata, Akademi Dewa Baik dibagi menjadi halaman luar dan halaman dalam. Halaman luar tidak berada di alam sembilan netherworld, tetapi halaman dalam yang misterius berada di alam netherworld ilahi. Dikatakan bahwa dekan halaman dalam juga seorang saint yang kuat, dan terkenal di seluruh dunia sembilan netherworld. Halaman luar dan halaman dalam. Zewa Wen bergumam dengan suara rendah. Dia telah mendengar tentang halaman luar dari Moyan Wushang. Identitas Moyan Wushang tidak biasa, dan sepertinya memiliki hubungan dengan eselon atas di halaman luar. Halaman luar yang disebutkan Moyan Wushang seharusnya adalah halaman luar Akademi Dewa Baik. Dengan kata lain, ujian masuk kali ini adalah memasuki halaman luar Akademi Dewa Baik. Zewa Wen bertanya dengan serius. Terima kasih telah menonton!